Keyboard Immortal Season 5, 10 Wanita Cantik Ini adalah, bakat kelas GIA. Setara dengan A. Astaga, berapa banyak siswa dari bakat kelas GIA yang dimiliki Akademi Kami sejak didirikan. Petik 2. Ini bukan hanya untuk Akademi Kami. Bahkan di tingkat seluruh negeri, setiap pembudidaya dengan bakat kelas GIA adalah aset yang tak ternilai. Petik 2. Kerumunan di sekitar berseru dengan takjub. Bahkan guru yang telah melakukan tes mengubah sikap dingin sebelumnya terhadapnya. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia mulai menanyakan detail pribadinya kepada Hong Xingying. Seperti inilah kenyataan, selama Anda cukup kuat, cacat kecil tidak ada artinya sama sekali. Belum lagi, tidak ada bukti tentang apa yang dikatakan Zuan sebelumnya. Kebenaran bisa menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Hong Xingying menuruni tangga dengan senyum riang di wajahnya, menikmati perasaan berada di pusat perhatian. Itu adalah perasaan yang mengingatkan kita pada makan semangka dingin di hari terpanas di musim panas. Di saat yang sama, dia juga merasa sedikit menyesal. Kalau saja dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan pernah menyanyiakan waktunya melayani dengan rendah hati di Cuistet. Tidak peduli seberapa baik saya melakukannya, Nona pertama menganggap saya tidak lebih dari seorang pelayan. Kalau saja aku masuk akademi lebih awal, mungkin, aku mungkin sudah memiliki kedudukan yang sama dengan Nona pertama sekarang. Pikiran seperti itu hanya membuatnya merasa lebih marah terhadap orang yang telah mendapatkan kenyamanan karena kesalahannya. Jadi, dia berjalan ke Zuan dan berbicara dengan dingin, apakah kamu akhirnya mengerti perbedaan antara kita berdua? Anda telah berhasil menjebak Hong Xingying untuk plus 66 rage. Zuan agak bingung. Bukankah seharusnya Hong Xingying merasa puas dan gembira saat ini? Lalu mengapa dia masih memberikan poin rage? Mungkinkah dia menderita ketidakseimbangan hormon atau semacamnya? Selanjutnya, Zuan. Setelah mendengar panggilan guru tersebut, Zuan melangkah maju. Guru mendorong bola kristal kepadanya, dan dengan ekspresi dingin, dia berkata, seorang pria harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan lawannya. Membuat laporan sekecil itu benar-benar tidak pantas. Petik 2. Siapa orang terkuat di akademi Anda? Zuan bertanya dengan tenang. Guru terkejut dengan pertanyaan itu. Dia menjawab tanpa sadar, itu kepala sekolah, tentu saja. Petik 2. Zuan terus bertanya, jika kepala sekolah menamparmu tanpa alasan suatu hari nanti, bagaimana kamu akan menanggapinya? Aku, guru itu kehilangan kata-kata. Kepala sekolah tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kalaupun itu terjadi, saya yakin kepala sekolah memiliki alasan yang lebih dalam dibaliknya. Petik 2. Zuan tersenyum kecut sebagai jawaban. Jika saya jadi Anda, saya akan melaporkannya kepada atasannya. Saya tidak tahu bagaimana Anda dapat mengkritik orang lain ketika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk membuat laporan kecil. Petik 2. Kamu berhasil menjebak midian untuk plus 233 rage. Tenang, tenang. Guru di samping mencoba yang terbaik untuk tidak tertawa saat dia menarik rekannya yang marah itu ke samping. Kemudian, dia menoleh ke Zuan dan berkata, batuk-batuk. Ayo langsung ke ujian, oke. Petik 2. Melihat bola kristal dari dekat, Zuan memperhatikan beberapa garis yang hampir tidak terlihat di permukaannya. Kemungkinan besar, itu adalah semacam formasi. Dia menusuk jarinya dan memeras tetesan darah ke bola kristal. Bakat apa yang mungkin dimiliki orang itu? Hong Singing mencibir dingin saat dia menjulurkan lehernya untuk melihat-lihat. Ada semburan cahaya yang cemerlang, seolah bola kristal telah berubah menjadi matahari itu sendiri. Jika ada yang belum dibutakan, dia akan terkejut melihat intensitas cahaya masih tumbuh dengan kecepatan yang terlihat. Persetan, aku jadi buta. Petik 2. Teriakan seperti itu terdengar di sekitar saat kerumunan di sekitarnya menutupi mata mereka dengan ngeri. Kemudian, dengan ledakan, bola kristal itu meledak. Saat itulah cahaya yang menyilaukan akhirnya memudar, hanya menyisakan pecahan kaca dan aliran asap membubung dari meja. A. Apa yang terjadi? Apakah itu? Dia atas. Setara dengan A+. Itu tidak mungkin. Bahkan seorang kultifator di kelas atas dia tidak mungkin bisa meniup bola kristal. Petik 2. Lalu, apakah itu bakat kelas Transcendent yang legendaris? Bakat kelas Transcendent hanyalah rumor. Tidak ada yang melihatnya selama beberapa abad terakhir. Petik 2. Sosok cantik menghentikan langkah kakinya di sepanjang jalan di kejauhan. Bibirnya melengkung menjadi senyuman yang indah. Menantu dari Kelancu benar-benar pria yang menarik. Petik 2. Sementara para guru dari Akademi membahas masalah ini dengan saksama satu sama lain, Zuan berjalan ke sisi Hong Xingying dan berkata dengan tenang, apakah kamu akhirnya mengerti perbedaan antara kami berdua? Anda berhasil menjebak Hong Xingying untuk plus 999 rage. Hong Xingying merasakan tangan dan kakinya menjadi sedingin es. Matanya mencerminkan kebingungan, kemarahan, dan rasa malu sekaligus. Dia tidak bisa mengerti bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi. Seharusnya gilirannya untuk bersinar dan membuat nama untuk dirinya sendiri, tapi dia akhirnya menjadi sahabat karib bagi pria yang dia pandang rendah selama ini. Mengapa dunia begitu tidak adil bagiku? Sementara itu, Zuan mengepalkan tinjunya ke arah orang-orang di sekitarnya dan berkata, Terima kasih sudah bersikap lunak padaku. Dia berbicara seolah-olah mereka sengaja meredam hasil untuk menonjolkan kehebatannya. Anda berhasil menjebak Weisu untuk plus 66 rage. Anda berhasil menjebak Mazu untuk plus 66 rage. Kamu telah berhasil mengerjai. Dia melihat aliran poin kemarahan yang baru saja dia dapatkan, dan dia tiba-tiba merasa bahwa bukanlah ide yang buruk baginya untuk menghadiri Akademi. Lagi pula, dia memiliki teman sekelas yang mengemaskan yang bisa dia gunakan untuk mengumpulkan poin kemarahan kapanpun dia perlu. Sementara Zuan merasa gembira dengan situasi ini, sebuah suara lemah tiba-tiba terdengar dari belakang, Tuan muda, bukankah Anda hanya di ding yang lebih rendah saat terakhir kali Tuan tua melakukan tes bakat untuk Anda? Setara dengan D. Zuan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Cheng Shuping menatapnya dengan sepasang mata bingung. Bagaimana bisa ada orang yang begitu buruk dalam membaca situasi? Sekali lagi, Zuan merasa bahwa sungguh merupakan keajaiban bagaimana Cheng Shuping dapat hidup sampai hari ini. Setelah mendengar kata-kata Cheng Shuping, Hong Xingying merasa seolah-olah dia telah menemukan secerca harapan. Dia tertawa terbahak-bahak. Saya ingat sekarang, saya ingat sekarang. Dia telah melalui tes bakat sebelumnya, dan dia hanya di kelas ding yang lebih rendah. Petik 2 Kemudian, dia mulai mengungkapkan identitas Zuan, serta reputasi yang dia miliki di kota Brightmoon. Dia tuan muda dari Kelancu. Tuan muda apa? Dia hanya menantu laki-laki yang direkrut. Petik 2 Bagaimana bisa orang seperti dia menarik perhatian nona pertama dari Kelancu? Mungkin, dia mungkin memiliki beberapa kekuatan luar biasa. Sekelompok pria itu menunjukkan senyuman, kamu tahu itu, yang kasar. Sementara itu, sekelompok gadis juga sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Pria itu cukup menarik. Dia tidak seburuk rumor yang beredar. Petik 2 Anda tidak mengatakan, bagaimana lagi dia bisa menarik perhatian cucu Yan? Petik 2 Heh, tidak peduli seberapa mampu cucu Yan, dia tetap saja menikah dengan suami yang tidak berguna. Petik 2 Hehehe Petik 2 Para guru yang mengelola tes bakat juga telah mendengar rumor seputar calon menantu dari Kelancu. Guru yang dikenal sebagai Nidian mencemoh dengan jijik. Aku tahu itu. Bola kristal itu pasti rusak. Karena Bright Moon Duque telah mengujinya sendiri, tidak mungkin ada kesalahan. Zuan Ding lebih rendah, Kelas kuning. Petik 2 Akademi dibagi menjadi 3 kelas, dan setiap kelas dibagi lagi menjadi 4 kelas yang berbeda, yaitu kuning, hitam, bumi, dan langit. Orang-orang dari bakat Hong Xing Ying pasti akan dialokasikan ke kelas langit, dan hal yang sama berlaku untuk siswa yang diuji untuk menjadi bakat kelas atas Yi sebelumnya. Adapun Su Wei, yang memiliki bakat sekelas Ding, kemungkinan besar dia akan ditempatkan di kelas kuning, sama seperti Zuan. Guru lain hendak mengatakan sesuatu sebagai protes ketika telinganya tiba-tiba terangkat. Dia menatap keseberang kerumunan untuk melihat sosok cantik yang berdiri di hutan yang jauh sebelum memilih untuk menahan lidahnya. Akibatnya, masalah ini diputuskan begitu saja. Zuan baru saja merasa frustrasi karena rencananya, mempertahankan profil rendah dan bertahan, telah sia-sia setelah mengungkapkan bakatnya ketika dia melihat semua orang sampai pada kesimpulan seperti itu sendiri. Secara alami, dia menyambut kesalahpahaman seperti itu, jadi dia tidak repot-repot berdebat sama sekali. Seekor gagak, pada akhirnya, hanyalah seekor burung gagak. Tidak peduli seberapa putus asa ia mengepakkan sayapnya dalam upaya untuk meneskalakan lebih tinggi, ia tidak akan pernah berubah menjadi burung phoenix. Hong Xingying berjalan ke Zuan dan mendengus dingin sebelum pergi. Seolah-olah kehormatannya akan tercoreng hanya dengan mengucapkan sepatah kata pun kepada Zuan. Di sisi lain, Zuan masih merasa senang karena salah satu kekhawatirannya teratasi, jadi kali ini dia memilih untuk membiarkan Hong Xingying mengambil keputusan terakhir. Dia menoleh ke Cheng Shuping dan berkata, saya akan masuk akademi sekarang. Anda dapat kembali sendiri. Petik 2 Tuan Muda, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah sebelumnya? Cheng Shuping bertanya dengan agak tidak percaya diri. Zuan menepuk pundaknya dengan ringan dan tersenyum. Tidak semuanya. Anda melakukannya dengan baik. Petik 2 Sebuah senyum cemerlang pecah di wajah Cheng Shuping ini. Tuan Muda, Anda yang terbaik untuk saya. Zuan segera mendorongnya. Hei, bicaralah dengan benar. Aku melarangmu berbicara dengan cara banci di masa depan. Petik 2 Saat itulah seorang anggota staf berjalan dan membawa mereka ke akademi. Sepanjang jalan, anggota staf mengingatkan, ada formasi aktif di sekeliling akademi. Tujuan utama mereka adalah untuk berjaga-jaga dari penyusup, tetapi tetap saja, sebaiknya Anda tidak terlalu banyak berkeliaran. Jika tidak, bisa berbahaya jika Anda tidak sengaja memicu salah satunya. Petik 2 Kata-kata itu membuat Zuan khawatir. Untung dia tidak secara tidak sengaja masuk ke salah satu formasi ini kemarin, atau dia bisa saja secara tidak sengaja memicunya. Meski begitu, dia sedikit penasaran seperti apa formasi di dunia ini. Mungkinkah itu mirip dengan formasi yang didirikan Huang Yaoshi di Pulau Bunga Persik? Referensi ke pahlawan legenda condor dan kembalinya pahlawan condor. Seberapa berbahayanya formasi itu? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu di masa depan, anggota staf menjawab dengan senyuman yang hampir bisa digambarkan sebagai gelap. Sepertinya dia telah melihat melalui pikiran Zuan. Setelah itu, mereka melewati lapangan kosong yang terlihat seperti halaman sekolah di kehidupan sebelumnya. Namun, yang lebih mencolok adalah sekelompok pemuda yang berjongkok di tengah lapangan. Jongkok dengan benar, mari kita lihat apakah Anda berani datang terlambat lagi di masa depan. Seorang pria parubaya memegang penggaris memelototi sekelompok pemuda di tanah. Pria parubaya itu memiliki botak di bagian tengah, tapi dia dengan paksa menyisir rambutnya ke samping untuk menutupinya. Itu tidak berhasil, karena dia juga tidak memiliki banyak rambut di samping. Tambalan botak masih sangat terlihat melalui beberapa helai rambut yang nyaris tidak menutupinya. Mungkin karena dia merasakan tatapan tajam Zuan, pria parubaya itu berbalik dan memelototinya. Apa yang kamu lihat? Ya ampun, temperamen yang berapi-api ini. Zuan bukanlah tipe orang yang melakukan provokasi seperti itu. Dia baru saja akan membantah ketika pemuda bernama Weisoo menarik lengan bajunya dan berkata, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Terkejut dengan ucapan tersebut, Zuan menoleh untuk melihat Weisoo dan bertanya, mengapa? Apakah dia sosok yang tangguh? Petik 2. Weisoo merendahkan suaranya dan berkata, dia adalah guru disiplin di Akademi Kami, Lude, yang dijuluki Baldet. Dia dikenal sangat ketat dengan siswa. Apakah Anda melihat penggaris yang dia gunakan untuk mengalahkan siswa? Petik 2. Saya melihatnya. Tidak memprovokasi dia, Weisoo memperingatkan. Lihat zaman apa sekarang. Apakah hukuman fisik masih tren? Zuan membalas. Apakah tidak ada yang akan menghentikannya? Set, jangan bicara terlalu keras. Weisoo dengan cemas bergegas maju untuk menutupi mulut Zuan. Di Akademi, dialah yang membanggakan otoritas terbesar setelah kepala sekolah. Belum lagi, dia adalah kultifator peringkat 6. Siapa yang mungkin berani ikut campur dalam urusannya? Selain itu, banyak siswa di Akademi ini yang bangga dan suka membuat masalah, jadi perlu seseorang seperti dia untuk mengekang mereka. Karena itu, secara implisit perilakunya telah disetujui oleh atasan. Petik 2. Zu sebuah mengangguk realisasi. Karena penasaran, dia bertanya, Saya pikir Anda adalah siswa baru di Akademi juga. Mengapa Anda begitu akrab dengan semua hal ini? Bahkan sampai kau tahu tentang ratapan-ratapan saudara iparku. Petik 2. Tentu saja, saya mengerjakan pekerjaan rumah saya sebelum datang ke sini. Wei Su menjawab dengan gembira. Dia berpikir bahwa dia melihat rasa hormat di mata Zuan, dan itu mendorong keinginannya untuk menyombongkan diri. Jadi, dia menyikut bahu Zuan dan berkata, Pernahkah Anda mendengar tentang 10 wanita cantik dari peringkat manis di Akademi kami? Bab 42, Kepala Sekolah Wanita 10 Wanita Cantik Kelis berlebihan macam apa ini? Zuan membalas, Ini adalah jenis alur cerita yang hanya digunakan dalam novel lama dari lebih dari satu dekade yang lalu. Novel apa? Wei Su bingung dengan omong kosong Zuan yang mengoceh. Meski demikian, dia tetap melanjutkan. Siapa peduli apakah itu kelise atau tidak? Karena orang menyukainya, itu menjadi klasik. Petik 2. Zuan tertawa terbahak-bahak. Masuk akal. Ayo, siapa yang termasuk dalam 10 wanita cantik? Petik 2. Wei Su mengangguk menyetujui tanggapan Zuan. Pendengar yang baik harus tahu kapan harus coklat kekuningan dan kapan harus menanggapi, atau pembicara hanya akan terlihat seperti orang bodoh yang mengoceh sendiri. Kecantikan nomor satu, tentu saja, nona pertama dari klan Duque Bright Moon, Cucu Yan. Dia seperti peri salju yang turun dari surga ke dunia fana. Dia membanggakan kecantikan luar biasa dan kultivasi yang kuat, menjadikannya kekasih impian dari 99% pria di Akademi. Petik 2. Wei Su menghela nafas panjang dengan penyesalan dan berkata, sayang sekali dia menikah beberapa hari yang lalu, dan dikabarkan bahwa suaminya adalah seorang pemboros terkenal di kota. Ada banyak siswa di Akademi yang marah setelah mendengar berita itu, dan mereka ingin menghadapinya dan menantangnya untuk berduel. Saya rasa orang itu adalah daging mati. Petik 2. Zuan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku-buku jarinya berderit. Dia meraih bahu Wei Su dengan senyum cerah di wajahnya dan berkata, apa yang kamu katakan? Bisakah kamu mengulanginya lagi untukku? Petik 2. Yauh, rasa sakit yang menyiksa di bahunya membuat Wei Su menyadari bahwa dia telah salah bicara. Dia mengingat apa yang baru saja dia dengar di pintu masuk dan dengan cepat memasang senyum minta maaf. Sialan, aku hampir lupa kalau kamu adalah sampah itu. Pui-pui, saudaraku, kau pria yang gagah dengan persona yang luar biasa. Anda memiliki setidaknya 70 hingga 80% dari karisma saya. Tidak heran mengapa Nona pertama dari Kelancu memilihmu pada akhirnya. Petik 2. Zuan memandangi gigi Wei Su yang menggelegar. Orang ini sangat berkulit tebal sehingga saya bisa melihat beberapa bakat saya dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda mengatakan bahwa hanya 99% pria di akademi ini yang menyukainya? Nona pertama dari Kelancu terlalu dingin. Dia memiliki watak alami yang tampaknya menjauhkan orang lain darinya, jawab Wei Su. Apakah begitu? Zuan memikirkan novel roman yang diam-diam dia baca, dan ujung bibirnya sedikit melengkung. Itu karena kamu tidak memahaminya dengan baik. Petik 2. Tentu saja kami tidak memahaminya sebaik Anda. Wei Su menggerutu karena iri. Anda bahkan pernah berinteraksi dengannya pada jarak negatif sebelumnya, jadi bagaimana mungkin Anda tidak mengenalnya? Selain Nona pertama dari Kelancu, siapa lagi yang ada dalam daftar? Tidak menyadari kata-kata Wei Su, Zuan terus bertanya. Dia pikir akan baik baginya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin intelijen di akademi. Wei Su merenung sejenak sebelum berbicara, yang kedua adalah Pei Myanmar, yang baru saja dipindahkan dari akademi lain baru-baru ini. Sosoknya, hehehe, izinkan saya menjelaskannya dengan cara ini, hal pertama yang muncul di benak pria manapun yang memandangnya adalah tempat tidur. Dia fantasi romantis semua pria di akademi. Petik 2. Zuan memikirkan perkelahian fisik yang dia alami dengannya kemarin malam, dan dia tanpa sadar mengangguk setuju. Mem, itu memang senjata yang mematikan. Petik 2. Wei Su melirik Zuan di jijik. Anda belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi apa yang Anda bicarakan seolah-olah Anda tahu satu atau dua hal di sini? Zuan melihat perbedaan halus dalam deskripsi antara kedua wanita tersebut. Jika dia disukai oleh semua pria di akademi, mengapa dia berada di peringkat kedua, bukan yang pertama? Ah, itu karena kamu tidak berpikir dalam jangka panjang. Wei Su mulai mendidiknya dengan nada seorang senior. Dia pencinta impian tapi bukan istri yang cocok. Seseorang seperti Nona pertama dari klan Chu jauh lebih baik untuk hubungan jangka panjang, dan itulah mengapa dia menduduki peringkat pertama. Petik 2. Zuan tidak bisa membantu tetapi terkesan oleh seberapa banyak pemikiran yang dikeluarkan untuk memilah peringkat. Kebijaksanaan Anda tidak mengenal batas. Lalu siapa di posisi ketiga? Petik 2. Wei Su menjawab, di tempat ketiga peringkat sayang adalah guru bahasa asing akademi kami. Apa? Guru bahasa asing? Zuan tercengang. Ada yang namanya bahasa asing di dunia ini. Sial macam apa ini? Zuan masih ingat hari-hari di mana dia disiksa karena harus belajar bahasa kedua di kehidupan sebelumnya, dan sepertinya sejarah akan terulang sekali lagi di dunia ini. Berdasarkan apa yang dia ketahui, ada seorang penulis bernama Mars, sesuatu yang mendapat nilai sangat baik dalam ujiannya. Namun, karena dia gagal dalam ujian bahasa Inggrisnya, dia akhirnya masuk ke universitas kelas 2. Tentu saja ada bahasa asing di dunia kita. Wei Su menatap Zuan seolah-olah dia idiot. Karena perang besar sebelumnya, suku-suku lain terusir ke tanah tandus. Meskipun demikian, masih banyak orang asing di masyarakat kita, dan mereka memiliki budaya, bahasa, dan praktiknya sendiri. Tentu, kita harus mencoba mempelajarinya, atau kita akan dirugikan saat berurusan dengan mereka. Petik 2. Zuan sedikit terkejut. Ketika dia baru saja tiba di dunia ini, dia hanya tahu sedikit tentang perang antara umat manusia dan suku-suku asing. Namun demikian, dia bisa merasakan kebanggaan dan keyakinan yang diberikan oleh manusia di dunia ini. Untung saya pindah ke era kemakmuran dan kedamaian. Dengan cara ini, aku bisa menghabiskan hidupku dalam kebahagiaan sebagai keturunan, pikir Zuan lega. Di mana saya, Wei Su membutuhkan waktu sebelum akhirnya kembali ke jalur yang benar. Ah ya, yang ketiga adalah guru bahasa asing, Liu Sangyu. Di atas penampilannya yang menawan, dia memiliki kepribadian yang anggun dan lembut. Jika itu terserah aku, aku pasti akan menempatkannya di tempat pertama. Hanya saja sekelompok bocah nakal di akademi itu lebih menyukai mereka yang seumuran. Petik 2 Jadi, orang ini lebih suka wanita yang lebih tua meski dirinya sendiri bocah. Hmm, tunggu sebentar. Apakah dia baru saja menyebutkan bahwa guru bahasa asing itu bernama Liu Sangyu? Bukankah itu orang yang disebut Jideng Tu? Hmm, sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk dekat dengannya. Tahukah kamu apa tingkat kultivasi guru bahasa asing ini? Zuan merasa bahwa dia harus mengumpulkan intelijen dengan benar sekarang, atau dia mungkin akan mati secara tragis ketika tertangkap basah mencuri dudownya. Penanaman Wei Su mengerutkan kening. Nona Sang tidak dikenal karena kultivasinya di akademi, jadi tidak ada berita apapun tentang itu. Saya rasa dia paling banyak berada di peringkat keempat. Petik 2 Peringkat keempat Mata Zuan berbinar. Sepertinya jarak di antara kita tidak terlalu besar. Apakah itu berarti saya bisa mencobanya? Sementara itu, Wei Su sudah melanjutkan. Di tempat keempat adalah kepala sekolah kami, Jiang Luofu. Dia benar-benar ratu lebah, mengeluarkan aura kekuatan. Tidak hanya cantik, tapi dia juga kultivator terkuat di akademi kami. Petik 2 Kepala sekolah adalah seorang wanita. Zuan terkejut. Siapa bilang kepala sekolah harus laki-laki? Wei Su memandang Zuan seolah-olah dia adalah orang desa yang dibutakan oleh stereotip. Kepala sekolah Jiang bisa saja berada di tempat pertama, tetapi dia akhirnya meluncur ke peringkat keempat karena jadwalnya yang padat. Saya harus mengatakan bahwa anak nakal dari generasi ini benar-benar tidak bisa hadir. Petik 2 Uhuk Uhuk, berani bergosip tentang kepala sekolah di belakang punggungnya, apakah Anda lelah hidup? Seorang anggota staff, yang telah mendengarkan gosip dengan saksama di depan selama ini, berbalik dan memperingatkan Wei Su. Wei Su segera memasang senyum minta maaf dan berkata, Baiklah-baiklah, saya tidak akan membicarakan kepala sekolah lagi. Petik 2 Saat itulah anggota staff berbalik. Wei Su menoleh ke Zuan dan melanjutkan berbicara, di tempat kelima peringkat sayang adalah nona muda dari Adipati Sun Spring tetangga, Wu King. Sama seperti yang lain, dia dikenal karena ketampanannya, tetapi ada banyak rumor yang mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang buruk. Di tempat ke-6 adalah nona muda tuan kota, Xie Daoyun. Dia adalah kakak perempuan dari Xie Xiu, yang kamu temui di pintu masuk akademi sebelumnya. Tidak seperti adik laki-lakinya, dia wanita yang sangat berbakat. Selain itu, dia juga memiliki kepribadian yang lembut. Dalam pandangan saya, satu-satunya alasan mengapa Wu King berada di peringkat di depannya adalah karena lingkaran cahaya ayahnya. Petik 2 Di tempat ke-7 adalah Ji Siao Si, putri Tabib Suci Jideng Tu. Dia memiliki penampilan miniatur yang membuatnya terlihat sangat mengemaskan. Dalam hal penggemar hardcore, dia sama sekali tidak kalah dengan Cucu Yan atau Pei Mian Man. Dia adalah cinta semua lolikon. Sayang sekali dia bukan tipe hidangan saya. Petik 2 Zuan mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak mengira bahwa wanita muda yang dia temui di lembah itu sebenarnya juga tidak akan belajar di Akademi Bright Moon. Ini benar-benar kebetulan yang sangat besar. Saya mungkin harus lebih sering bergaul dengannya. Lagi pula, hidupku sebagai seorang pria bergantung pada ayahnya. Di tempat ke-8 adalah Nona muda dari klan Zheng Kota Bright Moon, Zheng Dan. Ini dikabarkan menjadi klan terkaya kedua di Kota Bright Moon, kalah dari Klan Chu saja. Siapapun yang menikahinya di masa depan akan dapat menyelamatkan 30 tahun perjuangannya di dunia usaha. Tentu saja, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Anda, yang menikah dengan Nona pertama dari Klan Chu. Petik 2 Zuan menghela nafas dalam-dalam. Yang lain berpikir bahwa dia menjalani kehidupan yang riang dan berkelimpahan di Klan Chu, tetapi hanya dia yang tahu tentang kesulitan dan bahaya yang dia hadapi di setiap langkah. Tidak ada seorang pun di Chu Isted yang benar-benar memperlakukannya sebagai menantu Klan Chu. Tapi tentu saja, sebagai seorang laki-laki, dia masih memiliki harga diri yang harus dipertahankan. Jadi, dia memasang tampang seolah-olah dia tersanjung oleh ucapan Wei Su. Namun, ada desas-desus bahwa Klan Zheng berniat melakukan pernikahan politik dengan gubernur yang baru diangkat dari komando lincuan. Saya ingin tahu apakah rumor itu nyata. Wei Su tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit marah berbicara sampai saat ini. Ini benar-benar membuat frustrasi. Ada begitu banyak serigala di luar sana tetapi hanya sedikit daging. Namun, satu lagi baru saja diambil. Petik 2 Zuan menepuk bahu Wei Su dan berkata, tenang, masih banyak wanita lajang di luar sana. Saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda, Anda pasti dapat menemukan istri yang baik di masa depan. Petik 2 Tentu saja, Wei Su memiringkan kepalanya dengan gembira. Namun, ketika dia ingat bahwa yang paling dia minati adalah kepala sekolah jiang, dia merasa motivasinya mengempis seperti balon yang bocor, sehingga nadanya juga menjadi sedikit tidak bernyawa. Di peringkat ke-9 dari Sweetheart Ranking adalah nona kedua dari Klan Chu, Chu Huan Shao. Jelas bahwa dia memiliki kecantikan yang luar biasa, hanya saja dia belum mekar sepenuhnya. Selain itu, dia bertingkah seperti, itulah sebabnya dia ditempatkan di dekat bagian bawah peringkat. Adapun tempat ke-10, saya tidak dapat mengingat namanya saat ini. Dia memiliki disposisi khusus yang membuat orang lain secara tidak sadar melupakannya. Bagaimanapun, mereka yang mampu masuk ke 10 besar peringkat Sweetheart adalah wanita cantik yang luar biasa. Dalam pandangan saya, mereka kira-kira sama dalam hal penampilan, apa yang benar-benar mempengaruhi peringkat mereka adalah kepribadian mereka dan faktor eksternal lainnya yang berperan. Petik 2 Mendengar analisis logis Weisu ini, Zuan tidak bisa membantu tapi merasa hormat yang baru ditemukan untuk dia. Saya tidak berpikir itu mungkin untuk melihat sesuatu dari perspektif seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seorang veteran. Petik 2 Weisu dengan cepat melambaikan tangannya dengan rendah hati. Kamu terlalu baik, pengetahuan saya terbatas pada teori saja. Aku tidak sebanding denganmu, yang sudah beraksi dengan kecantikan nomor 1 di Sweetheart Ranking. Ah, kenapa aku tiba-tiba merasa ingin menangis. Petik 2 Cukup, kalian berdua harus berhenti mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini. Weisu, kamu harus pergi ke kelasmu. Anggota staff menunjuk ke ruang kelas tidak terlalu jauh. Akademi itu terlalu besar sehingga mereka butuh waktu lama sebelum akhirnya tiba ditujuan. Setelah itu, anggota staff memberi isyarat kepada Zuan dan berkata, ikutlah denganku. Kepala sekolah ingin bertemu dengan Anda. Petik 2 Weisu langsung memprotes dengan marah. Kita semua adalah mahasiswa baru. Mengapa kepala sekolah menemuinya dan bukan aku? Petik 2 Anggota staff memutar matanya ke arah Weisu. Kamu masuk ke sini dengan menyelesaikan ujian masuk sedangkan dia masuk ke sini melalui koneksi. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa sama? Petik 2 Zuan merasa agak canggung berdiri di sampingnya. Hei hei hei, haruskah Anda benar-benar mengucapkan kata-kata ini di hadapan saya? Saya seorang pria yang bangga, Anda tahu. Mendengar penjelasan staff, Weisu tidak punya pilihan selain pasrah pada takdirnya. Dia mulai berjalan dengan susah payah menuju ruang kelasnya, tetapi beberapa langkah kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, pastikan untuk memperhatikan kepala sekolah dengan baik. Aku ingin kamu memberitahuku warna apa stokingnya hari ini ketika kamu kembali. Petik 2 Zuan Wajah anggota staff menjadi gelap, dan sepertinya dia akan memukul Weisu ke tempatnya. Melihat ini, Weisu langsung lari ke ruang kelas untuk mencari perlindungan. Baru kemudian anggota staff itu berpaling ke Zuan dan memperingatkannya dengan kesal, jangan dengarkan omong kosong orang itu. Jika Anda berada di sisi buruk kepala sekolah, bahkan Bright Moon Duke tidak akan dapat melindungi Anda. Petik 2 Zue sebuah menjawab dengan orsat ia mulai merasa sedikit penasaran kepala sekolah. Staff membawanya ke gedung tinggi di samping yang terlihat berbeda dari gedung pengajaran. Tangga di gedung tinggi ini ditutup dengan karpet merah yang dilapisi dengan sulaman yang sangat indah. Pasti mahal. Sungguh boros. Zuan tidak bisa tidak mengagumi bagaimana mereka yang berkuasa selalu berbeda dari yang lain. Terlepas dari dunia mana seseorang berada, gedung termegah di sekolah selalu merupakan gedung administrasi. Staff menoleh ke Zuan dan mengingatkannya, Kantor staff juga ada di sini. Meskipun sebagian besar guru jarang mampir ke sini, sebaiknya Anda tidak main-main. Petik 2 Zuan menjawab dengan lain orsat ia mengambil melihat di sekitar kantor staff, berharap menemukan meja Liu Sangyu ini. Tapi kemudian, tiba-tiba dia tersadar bahwa tidak mungkin Liu Sangyu meninggalkan dudownya terbaring di meja kantornya. Keduanya berjalan menaiki tangga, menuju ke lantai atas. Setelah melewati koridor yang panjang, mereka akhirnya berdiri di depan ruangan di paling ujung. Staff mengetuk pintu dan berkata, Tuan Kepala Sekolah, saya telah membawa Zuan ke sini. Petik 2 Suruh dia masuk, sebuah suara terdengar di balik pintu. Kata-kata itu diucapkan dengan nada formal, tapi suaranya yang unik merdu dan kaya sudah lebih dari cukup untuk memicu segala macam pemikiran di benak seorang pria. Bab 43, Tripitaka Staff menginstruksikan Zuan, Kamu harus masuk sendiri. Kembali ke kelas Anda sendiri setelah Anda selesai bertemu dengan Kepala Sekolah. Jelas dari kata-kata Kepala Sekolah bahwa dia tidak bermaksud agak staffnya masuk ke ruangan juga. Mengetahui tempatnya sendiri, staff tersebut pergi setelah mendesak Zuan untuk masuk. Zuan mendorong pintu yang agak berat, dan dia segera melihat meja kantor yang tampak besar tepat di depan matanya. Dia tidak bisa membedakan dari jenis kayu apa itu dibuat, tapi jelas sekilas bahwa itu jelas tidak murah. Di samping meja kantor ada rak buku besar yang berisi berbagai macam buku. Zuan melihat-lihat buku, hanya untuk menemukan dirinya tercengang. Dengan penglihatannya yang ditingkatkan, dia seharusnya bisa dengan mudah membaca judul di sampul buku. Namun, tidak peduli bagaimana dia menatap, dia hanya bisa melihat beberapa karakter yang kabur dan tidak jelas. Kamu adalah Zuan, suara dingin terdengar di samping. Zuan mengalihkan pandangannya dan melihat Kepala Sekolah duduk di sofa di samping. Hal pertama yang terlihat dari pandangannya adalah kakinya yang panjang dan memikat. Stokingnya yang berwarna agak gelap memantulkan sinar yang membuat tenggorokan seseorang kering karena panas. Pahanya yang montok, dipasangkan dengan rok alainnya, menciptakan domain tersembunyi mutlak yang memicu rasa haus seorang pria akan petualangan dan pengetahuan. Kemejanya yang ketat menonjolkannya yang penuh, dan wajahnya yang cantik dan tanpa celah ditonjolkan oleh lehernya yang ramping seperti angsa dan rambutnya, yang dibentuk menjadi sanggul anggun. Dia memancarkan aura bangsawan dan keanggunan. Ini adalah wanita peringkat keempat di suite art ranking, serta Kepala Sekolah Akademi Brightmoon, Jiang Luofu. Menikmati pemandanganmu, Jiang Luofu menyilangkan jari-jarinya saat dia berbicara tentang Zuan dengan suara berwibawa. Memang, jawab Zuan tanpa sadar dengan anggukan. Tapi menurutku pandanganmu sangat tidak sopan. Segera setelah Jiang Luofu mengucapkan kata-kata itu, rasanya seperti suhu di ruangan itu telah turun beberapa derajat. Anda telah berhasil menguasai Jiang Luofu untuk plus 99 rage. Zuan merasakan tekanan besar yang membebani dirinya yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dia buru-buru berbicara, soh cah toa. Jiang Luofu. Tidak mau menyerah, Zuan terus bertanya. Aku bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa aku tidak berguna. Jiang Luofu menatap Zuan seolah-olah dia sedang melihat seorang pria yang otaknya telah berhenti berkembang sejak bayi. Apakah orang ini idiot? Akhirnya tekanannya berkurang, Zuan bergegas ke depan dan bertanya dengan semangat. Kak, apakah kamu benar-benar transmigrator juga? Aku akan menjadi adikmu jadi lindungi aku. Petik 2 Tapi sebelum dia bisa melompat ke sofa, Jiang Luofu telah mengangkat kakinya untuk menghentikan kemajuan Zuan. Transmigrator apa? Sebuah rajutan terbentuk di antara alis Jiang Luofu. Dia tidak bisa memahami situasinya. Meskipun dia telah mendengar desas-desus bahwa menantu laki-laki dari klan Chu adalah, dia tidak pernah mendengar bahwa dia bodoh. Zuan terkejut. Apakah kau yakin bukan transmigrator? Lalu ada apa dengan cosplay pakaian kantor ini? Petik 2 Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Jiang Luofu benar-benar bingung dengan semua omong kosong Zuan yang dimuntahkan. Saya memperoleh set pakaian ini di alam tersembunyi secara kebetulan. Saya pikir itu terlihat menarik, jadi saya memerintahkan beberapa penjahit untuk menirunya. Kenapa? Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Petik 2 Urg, saya kebetulan pernah melihat mereka dalam mimpi saya sebelumnya. Secara alami, Zuan tidak berani mengungkapkan latar belakangnya. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apa itu? Alam tersembunyi, tapi sayangnya pihak lain tampaknya tidak tertarik untuk menjelaskannya. Setelah perang melawan suku-suku asing, ketika ras-ras mulai hidup berdampingan secara harmonis, budaya dan rasa estetika berbagai ras mulai tumpang tindih satu sama lain. Pada suatu saat, pakaian yang mengusung unsur modernistik sempat menjadi tren. Akibatnya, meski dandanan Jiang Luofu memang sedikit avant-garde di dunia ini, itu tidak sepenuhnya tidak bisa diterima. Di mimpimu, Jiang Luofu mengerutkan kening dalam kontemplasi. Bukan hal yang mustahil karena berbagai hal ganjil yang berada di luar pemahaman manusia sering terjadi di dunia ini. Saat itulah Zuan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tatapannya tanpa sadar bergerak ke bawah. Mengingat posisi mereka saat ini, Jiang Luofu mengangkat satu kaki untuk menahan tubuh Zuan, dia menyadari bahwa dia bisa secara samar-samar melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Bam! Zuan merasakan kekuatan besar menghantam dadanya sebelum dia dikirim terbang dengan sebuah tendangan. Suara dingin Jiang Luofu terdengar. Dukai Brightmoon meminta bantuan saya untuk menjagamu. Namun, mengingat sifat burukmu, aku ragu kamu bisa bertahan bahkan selama dua hari di akademi. Petik 2 Zuan berdiri saat dia meludahkan setegup darah. Yang mengejutkan, bagaimanapun, dia tidak terluka seperti yang dia kira. Jelas, Jiang Luofu telah bersikap lunak padanya. Apa kau tidak melebih-lebihkan sesuatu? Jiang Luofu memandang Zuan dengan keterkejutan di matanya sejenak. Kamu tampaknya tidak sekuat rumor yang beredar. Petik 2 Murid Zuan membesar karena heran mendengar kata-kata itu, tapi pihak lain dengan cepat melanjutkan, kamu tidak perlu khawatir. Baik itu apakah Anda mencari kehidupan yang santai, atau bahwa Anda adalah serigala yang berjubah kulit domba, itu tidak penting bagi saya. Aku tidak sedekat itu dengan Brightmoon Duque untuk memberitahunya semua yang aku tahu. Petik 2 Zhu Sebuah dihapus dari jejak darah dengan sudut bibirnya. Terima kasih, kepala sekolah. Petik 2 Jiang Luofu terus berbicara dengan tenang, sementara kekuatan lebih besar daripada yang saya pikir, itu tidak luar biasa dalam akademi. Ada banyak siswa di sini yang tidak tunduk pada klancu, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak pergi kemana-mana membuat masalah. Petik 2 Zhu Sebuah membusungkan dadanya saat ia bertanya, apakah saya terlihat seperti jenis untuk penyebab masalah. Jiang Luofu secara terang-terangan mengabaikan pertanyaannya dan terus berkata, perkelahian dilarang di kompleks akademi, tetapi jika kedua belah pihak setuju, hak untuk berduel akan diizinkan. Jika situasi seperti itu terjadi, Anda harus tahu bahwa akademi tidak akan berada dalam posisi berpihak pada siapapun. Jadi, Anda harus memikirkannya sebelum menerima duel apapun. Petik 2 Terima kasih atas saran Anda, kepala sekolah. Zhu An sedikit terkejut, dia tahu bahwa Jiang Luofu benar-benar menjaganya di sini. Apakah karena hubunganku dengan klan Chu? Sepertinya tidak begitu. Dia menyebutkan bahwa dia tidak dekat dengan Chu Zongtian. Jika demikian, mungkinkah dia terpesona oleh penampilanku yang tampan? Jiang Luofu mengambil dokumen yang baru saja dia terima dan mulai membaliknya. Sesaat kemudian, kerutan dalam terbentuk didahinya. Bakatmu di kelas ding yang lebih rendah. Mustahil. Hem, Anda memecahkan bola kristal selama tes bakat Anda. Petik 2 Zhu An segera menyadari bahwa situasinya menjadi serba salah. Namun, dia tidak dapat menyangkalnya karena ada banyak mata yang melihat apa yang terjadi saat itu. Mencoba menyembunyikan sesuatu yang terjadi di akademi dari kepala sekolahnya sendiri bukanlah kebodohan, jadi dia hanya bisa mengakuinya. Bola kristal itu pasti rusak. Petik 2 Kemarilah, Jiang Luofu memberi isyarat dengan jarinya. Zhu An berjalan ke arahnya saat dia bertanya-tanya apakah wanita ini akan mengirimnya terbang dengan tendangan lain. Berikan tanganmu padaku, perintah Jiang Luofu dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Terlepas dari pertanyaan Zhu An, dia masih menawarkan tangannya padanya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat matanya melebar karena tidak percaya. Jiang Luofu menegakkan tubuhnya sebelum memasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ahli nomor satu di akademi, kepala sekolah cantik yang terkenal telah menyerah pada penampilannya yang gagah dan menginginkan tubuhnya? Apakah dia akan menggunakan otoritas dan kekuatannya untuk mengambil keuntungan darinya? Lelucon apa? Aku, Zhu An, sebagai seorang laki-laki, tidak akan pernah tunduk pada tirani seperti itu, bahkan jika itu dari wanita cantik. Nah, itu yang dikatakan, haruskah aku menyerah sekali ini saja? Maksudku, lihat saja dia. Mungkin sebaiknya aku memintanya untuk lebih lembut bersamaku nanti. Ah! Rasa sakit yang tiba-tiba membuat Zhu An menjerit keras. Pria sepertimu bahkan tidak bisa menahan rasa sakit ini. Jiang Luofu mendorongnya ke samping dengan mata penuh penghinaan. Zhu An memperhatikan bahwa ada bekas gigitan kecil di jarinya, dan darah terus mengalir keluar. Sementara itu, Jiang Luofu mengjilat bibirnya. Darah merah tua yang menodai bibir cerinya memberinya sentuhan daya tarik yang tak tertahankan. Apakah kamu seekor anjing? Zhu An tidak terlalu peduli lagi. Kontras antara apa yang terjadi dan apa yang diharapkan terjadi begitu besar sehingga kekecewaannya bermanifestasi sebagai amarah. Anehnya, Jiang Luofu tidak kehilangan kesabaran atas penghinaan itu. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tatapan rumit di matanya, bakatmu memang telah mencapai kelas Transcendent yang legendaris. Petik 2 Zhu An jantung berdetak kencang. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain ingin mencicipi darahnya. Jiang Luofu menutup matanya, tampak ragu-ragu di antara pilihan yang berbeda. Lama kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam dan bertanya, siapa lagi yang tahu tentang ini? Zhu An tanpa sadar mundur selangkah. Jangan main-main. Saya ingin Anda tahu bahwa cukup banyak orang yang tahu tentang ini. Istri saya, ayah mertua saya, dan ibu mertua saya semua mengetahui hal ini. Ada banyak orang yang mendukung saya. Petik 2 Melihat penampilan Zhu An yang dijaga, Jiang Luofu tertawa terbahak-bahak, mencairkan udara dingin yang dia pertahankan selama ini sejak Zhu An memasuki kantor. Bocah kecil, apakah khawatir aku akan mengambil nyawamu? Mengingat betapa Anda rela menanggung reputasi sampah selama bertahun-tahun, Anda pasti membidik sesuatu yang besar. Seseorang yang bertekad tidak akan memberitahu rahasia sebesar itu kepada siapapun, bahkan istri Anda sendiri. Petik 2 Melihat bagaimana percaya diri Jiang Luofu itu, Zhu An tahu bahwa penipuan itu tidak akan berhasil. Jadi, dia mengerahkan keberaniannya dan menjawab, baik, kamu benar. Saya tidak pernah memberitahu siapapun tentang ini, tetapi ada banyak orang yang tahu bahwa saya datang ke kantor Anda hari ini. Jika sesuatu terjadi padaku, orang-orang dari klan Chu akan memburumu. Petik 2 Cukup, cukup. Kepala Jiang Luofu mulai sakit karena semua teriakan yang dilakukan Zhu An. Dia mengusap pelipisnya dengan ibu jarinya. Siapa yang bilang aku akan membunuhmu? Lalu kenapa kamu bertanya tentang semua ini? Zhu An bahkan diam-diam memanggil Heires Ball of Delight, berpikir bahwa dia akan mengadu nyawanya melawannya jika dia berani bergerak. Selama dia menggunakan Heires Ball of Delight bersama dengan Poisono Sprig dengan baik, dia mungkin bisa membalikkan keadaan padanya. Saya hanya ingin memperingatkan Anda bahwa Anda masih terlalu lemah saat ini. Jika orang lain mempelajari bakat kelas Transcendent Anda, itu pasti akan membawa malapetaka bagi Anda, kata Jiang Luofu. Zhu An tercengang. Apakah itu serius? Jiang Luofu memutar matanya. Selama ini, bakat kelas Transcendent tidak lebih dari sebuah legenda. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana menurut Anda? Khawatir Zhu An tidak akan memahami beratnya masalah ini, dia memutuskan untuk menjelaskannya dengan cara yang lebih eksplisit. Seorang kultifator yang memiliki bakat kelas Transcendent adalah eksistensi yang diperebutkan oleh semua kekuatan. Jika mereka tidak dapat membawa Anda ke pihak mereka, langkah mereka selanjutnya adalah menghancurkan Anda. Tidak peduli apa, mereka tidak dapat membiarkan kekuatan saingan untuk merawat seorang kultifator yang memiliki potensi sebanyak Anda. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa darah manusia yang memiliki bakat kelas Transcendent dapat digunakan untuk Petik 2 Wajah Jiang Luofu sedikit memerah berbicara sampai saat ini. Bagaimanapun, sampai Anda cukup kuat untuk melindungi diri sendiri, yang terbaik bagi Anda untuk merahasiakan masalah ini. Petik 2 Zhu Sebuah menelan ludahnya saat ia akhirnya memahami implikasi bakat Maxed Out-nya. Dengan kata lain, aku seperti Tripitaka sekarang. Tang San Zhang, Biksu dalam perjalanan ke barat, orang yang ingin dimakan oleh semua iblis untuk mendapatkan keabadian. Tripitaka, apa itu? Jiang Luofu bingung. Zhu An dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tapi sebelumnya, di gerbang sekolah, setidaknya ada selusin orang yang telah menyaksikan tes bakatku. Bagaimana jika mereka menyebarkan berita? Petik 2 Jiang Luofu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu khawatir. Bakat kelas Transcendent, bagaimanapun, tidak lebih dari legenda di zaman sekarang ini. Pembudidaya biasa bahkan tidak akan berpikir ke arah itu. Selain itu, Anda telah berhasil menjaga penampilan sampah selama bertahun-tahun, sehingga tidak mungkin ada orang yang meragukan Anda. Saya akan menghapus catatan yang relevan untuk Anda, tetapi Anda juga harus menjaga kerahasiaannya. Beri waktu, dan semua orang akan segera melupakannya. Petik 2 Zhu Sebuah menganggup dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Kepala Sekolah. Petik 2 Sesaat kemudian, ia bertanya dengan ragu-ragu, Kepala Sekolah, mengapa kau memperlakukan saya dengan baik? Jiang Luofu menjawab dengan tenang, Sebagai Kepala Sekolah Bright Moon Academy, adalah tanggung jawab saya untuk melindungi setiap siswa saya. Petik 2 Itu saja, Zhu An menyipitkan matanya karena curiga. Apa lagi yang kamu harapkan? Jiang Luofu menatapnya dengan dingin. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa aku menyukaimu karena penampilanmu, bukan? Menurutku alasan itu jauh lebih meyakinkan, jawab Zhu An dengan anggukan. Jiang Luofu menatapnya lama sebelum berkomentar dengan heran, Sungguh keajaiban bahwa kamu dapat hidup sampai hari ini. Petik 2 Bab 44, Pemerasan Jiang Luofu melemparkan karung dan berkata, Kamu bisa tersesat dan kembali ke kelasmu sekarang. Petik 2 Zhu An menangkap karung itu dan membukanya. Dia melihat beberapa tanaman obat dan batu permata merah yang kira-kira seukuran jarinya. Penasaran? Dia bertanya, ada apa ini? Jiang Luofu menjawab, Sumber daya budidaya yang Anda butuhkan. Tanaman obat digunakan untuk mandi obat, dan energi di dalam batu ki akan diserap dan diasimilasi ke dalam tubuh Anda. Petik 2 Khawatir bahwa Zhu An akan salah paham niat lagi, dia cepat-cepat menambahkan, semua siswa menerima satu set ini. Ini adalah jumlah yang menjadi hak siswa di kelas kuning. Petik 2 Jadi ini batu ki, Zhu An mengeluarkan batu permata merah untuk melihatnya lebih dekat. Itu tampak identik dengan rubi yang dia tahu di kehidupan sebelumnya. Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana Anda berkultivasi hingga peringkat Anda saat ini? Jiang Luofu bertanya dengan bingung. Zhu An tidak mau mengungkapkan detail seputar keyboardnya, jadi dia dengan cepat mengubah topik dan berkata, bukankah kamu menyebutkan bahwa bakatku berada di kelas Transcendent? Jika demikian, saya setidaknya harus memenuhi syarat untuk masuk ke kelas Sky, bukan? Bahkan jika Anda tidak bermaksud untuk menugaskan saya di sana, saya setidaknya berhak atas sumber daya kultivasi yang diterima siswa di kelas langit. Petik 2 Jiang Luofu mendengus dingin sebagai jawaban. Apakah menurut Anda saya dapat menyesuaikan jumlah sumber daya kultivasi yang Anda terima secara sewenang-wenang? Sumber daya yang diterima setiap siswa di akademi ditentukan oleh Kementerian Ritus Pengadilan Kerajaan. Kita perlu mempertanggungjawabkan setiap sumber daya kultivasi yang kita distribusikan kepada siswa dan menyerahkan catatan untuk diperiksa. Jika Anda tidak keberatan ada yang tahu tentang bakat Anda, ambillah lebih banyak. Petik 2 Lupakan saja, jawab Zuan malu-malu. Lagi pula dia memiliki keyboard, jadi dia tidak perlu mengambil risiko tambahan hanya untuk beberapa batuki. Pergilah. Jiang Luofu takut dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memukulnya jika dia terus berkeliaran di hadapannya. Setelah meninggalkan kantor kepala sekolah, Zuan memikirkan tentang kaki Jiang Luofu yang panjang dan i. Pui-pui-pui, aku sedang memikirkan kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Sepertinya masalah terus datang satu demi satu. Konstitusi tripitaka saya ini pasti akan membawa masalah besar di masa depan. Saya mungkin saja mendapatkan fixens menerkam saya saat saya berjalan di jalan. Dia menuju ke ruang kelas tempat dia berpisah dengan Wei Su, hanya untuk menemukan bahwa kursi hampir terisi penuh. Pada saat yang sama, para siswa di kelas memperhatikan beberapa gerakan di luar, jadi mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke pintu karena penasaran. Tadinya saya kira mahasiswa baru biasa, tapi ternyata saya mahasiswa pindahan yang bergabung di tengah semester. Guru yang berdiri di podium adalah seorang pria parubaya yang tampak biasa-biasa saja. Dia adalah tipe orang yang sulit dikenali di tengah keramaian. Jelas sekali, dia telah menerima kabar bahwa Zuan akan bergabung dengan kelasnya juga. Dia menghentikan pelajarannya dan memberi isyarat agar Zuan masuk ke kelas. Semuanya, ini adalah siswa baru yang akan bergabung dengan kami mulai hari ini dan seterusnya. Tolong beri dia sambutan hangat. Petik 2. Selamat gelombang datang gelombang. Beberapa tepuk tangan terdengar dari teman sekelas saat mereka berbicara dengan nada yang memanjang namun tidak bernyawa. Zuan tidak bisa membantu tetapi mengingat hari-harinya di sekolah menengah. Adegan di depannya terlalu akrab baginya. Teman sekelas baru, datang ke sini dan lakukan perkenalan diri, kata guru parubaya itu. Jadi, Zuan berjalan ke podium dan berkata, Zuan, laki-laki, hetero wal, setelah mengucapkan bagiannya, dia pergi. Guru parubaya. Apakah itu saja? Beberapa siswa perempuan di bawah mulai berbisik di antara mereka sendiri. Wow, dia punya sikap. Saya suka itu. Sungguh ramah tamah. Dia terlihat seperti seorang perayu. Petik 2. Heh, bagaimana mungkin orang secantik dia mungkin bukan seorang penipu. Orang jahat lebih menarik. Petik 2. Di sisi lain, siswa laki-laki memiliki respon yang sangat berbeda. Mereka memandang Zuan dengan mata penuh permusuhan. Orang itu sangat sombong. Saya benar-benar ingin memukulinya. Petik 2. Bagaimana dia tampan? Dia sama sekali bukan tandinganku. Petik 2. Kenapa jadi laki-laki lagi? Sumber daya kami akan menipis lagi. Petik 2. Zuan melihat beberapa ratus poin kemarahan yang dia peroleh dalam sekejap, dan dia tiba-tiba merasa bahwa semua teman sekelas barunya terlihat sangat manis. Nih nih. Dari jauh, Weisu melambaikan tangannya ke arahnya. Zuan agak ragu, dia ingin mencari wanita cantik untuk diduduki, tetapi pandangan sekilas yang dia lihat dari podium sebelumnya tidak menunjukkan wanita yang sangat cantik di sini. Karena itu, dia akhirnya memilih untuk menetap di samping Weisu. Tok tok tok. Guru parubaya itu mengetuk podium. Mari kita lanjutkan pelajarannya. Di mana saya? Petik 2. Dia dengan cepat membalik bukunya sebelum melanjutkan. Ah, ini dia. Baiklah, saya akan melanjutkan pelajaran. Batasi orang-orang berdosa dengan hukuman, dan pujilah yang berani. Beri penghargaan yang tinggi kepada mereka yang bekerja untuk rakyat, tetapi dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan. Tegakkan hukum bisnis, dan usir mereka yang mencari keuntungan secara ilegal. Bangun perdagangan tetapi fokuslah pada pertanian, karena penurunan pertanian akan menyebarkan kegelisahan dan merobek negara dari dalam. Jika ada sisa makanan, izinkan orang untuk menyumbangkannya untuk kedudukan yang lebih tinggi. Orang-orang akan termotivasi dan tidak malas dalam pekerjaannya. Seperti halnya pipa berlubang tidak akan pernah penuh, pejabat yang menerima pembayaran bukan atas dasar kerja kerasnya tidak akan pernah bekerja. Menghargai orang yang berjasa dengan posisi resmi, inilah artinya memanfaatkan kebijaksanaan rakyat. Dengan orang-orang yang berdiri dengan berani dan termotivasi, negara akan menjadi tak terkalahkan. Jika suatu negara memberi penghargaan berdasarkan prestasi, negara itu akan mengatur dirinya sendiri, dan keraguan akan dipadamkan. Inilah yang dimaksud dengan menggunakan politik untuk mereduksi politik dan menggunakan kata-kata untuk menghancurkan kata-kata kosong. Inilah mengapa sistem kebajikan dan kebangsawanan diperlukan. Selama sebuah negara berdiri kokoh, itu tidak bisa diganggu-gugat. Tentara yang dikirim akan kembali sebagai pemenang, dan wilayah yang dianeksasi dapat dilindungi. Ini adalah kutipan dari karya Han Feizi tentang pemerintahan, Jin Ling, juga diterjemahkan sebagai membuat pesanan dipangkas oleh beberapa kutipan. Teks panjang itu membuat mata Zuan berkaca-kaca lebih. Dia mengerti setiap kata yang diucapkan guru, tetapi ketika dirangkai, kata-kata itu sama sekali tidak masuk akal baginya. Apa yang dia bicarakan, Zuan berbalik untuk melihat Weisu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saya juga tidak mengerti. Weisu menggelengkan kepalanya. Pelajaran apa ini? Tidak peduli apapun, Zuan dulunya adalah seorang mahasiswa. Tidak masuk akal baginya untuk tiba-tiba menjadi buta huruf di sini. Ini sepertinya menjadi pelajaran tentang prinsip-prinsip hukum pidana, Weisu menjelaskan. Guru di sana itu adalah Zhang San, dijuluki Siner Beyond Laws. Dia salah satu penasihat yang bertugas di bawah wakil hakim, dan dia berpengalaman dalam celah hukum negara. Ia sesekali berkunjung sebagai dosen tamu untuk memberikan pengetahuan tentang proses hukum kepada mahasiswanya. Anda juga tahu bahwa dengan bakat kami, tidak mungkin bagi kami untuk berkembang dimanapun dalam kultivasi kami. Oleh karena itu, sebagian besar pelajaran kita melibatkan pengetahuan praktis agar kita dapat melakukan sesuatu yang berguna di masa depan. Petik 2 Zuan kurang lebih memahami berbagai posisi resmi dan tingkat kultivasi yang sesuai di dunia ini. Penguasa kota Brightmoon berada di peringkat ke-7, dan melayani langsung di bawahnya adalah wakil hakim dan kepala administrator. Keduanya dapat dianggap sebagai tangan kanannya, dan keduanya berada di peringkat ke-5. Di bawah wakil hakim terdapat enam departemen yaitu Departemen Militer, Departemen Hukum, Departemen Sipil, Departemen Personalia, Departemen Pajak, Departemen Pertanian, dan mereka bertanggung jawab untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Pemimpin setiap departemen berada di peringkat ke-3. Tentu saja, fakta bahwa kota Brightmoon adalah kota besar memainkan peran besar dalam menjelaskan mengapa tingkat kultivasi para pejabatnya berada di sisi yang lebih tinggi. Adapun kota berukuran menengah, penguasa kota mereka hanya akan berada di peringkat ke-5, dan wakil hakim dan kepala administrator mereka hanya di peringkat ke-3. Adapun kota berukuran kecil, penguasa kota mereka hanya bisa berada di peringkat ke-4. Guru parubaya yang mengajar di podium, Sinerbion Laus Zhang San, berada di Departemen Hukum di bawah wakil hakim kota Brightmoon. Setiap kali dia memiliki waktu luang, dia akan mampir ke Brightmoon Academy untuk mengadakan kuliah dan mendidik para siswa. Ini adalah praktik yang tidak asing bagi Zuan. Ada banyak dosen paru waktu di universitas di dunia sebelumnya juga. Bagaimana itu? Bukankah kepala sekolah jiang luar biasa? Weisu menatap Zuan dengan pandangan penuh pengertian saat dia bertanya. Seolah-olah dia sedang memamerkan pacarnya sendiri. Zuan mengingat sensasi hangat namun halus di jarinya tadi, dan dia tanpa sadar menjawab, memang. Petik 2. Apa warna stokingnya hari ini? Weisu bertanya dengan penuh semangat, hampir seperti seorang funboy sejati. Zuan tidak bisa membantu tetapi mundur sedikit untuk membuat jarak di antara mereka. Stoking hitam, kurasa. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Dewi saya. Oh gelombang, Weisu mengeluarkan erangan yang sangat memalukan, seolah-olah hanya dengan mengetahui warna stokingnya saja sudah cukup untuk membuatnya senang. Zuan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Orang ini benar-benar cabul. Suara mendesing tajam tiba-tiba bergema di seluruh ruangan, dan Weisu menangis kesakitan. Benjolan besar terbentuk di dahinya. Zuan memperhatikan bahwa kapur telah jatuh ke lantai tepat di samping Weisu. Siapa yang mengira bahwa semua guru, tak peduli dari dunia mana mereka berasal, ahli dalam seni rahasia ini. Tetapi sekali lagi, itu hanya sedikit ketukan di kehidupan sebelumnya, tetapi para guru di dunia ini adalah pembudidaya yang kuat. Jika mereka menjadi serius, bahkan kapur terbang bisa mengambil nyawa seseorang. Di podium, Zhang San memandang Weisu dengan wajah pucat. Murid yang di sana itu, kemari dan jawab pertanyaan ini. Petik 2. Weisu bingung. Pertanyaan apa? Zuan diam-diam memberinya acungan jempol. Orang ini benar-benar berani untuk menanyakan pertanyaan seperti itu. Zhang San dengan marah berteriak, jika Anda tidak tahu, enyahlah ke belakang kelas dan dengarkan ceramah saya dengan patuh. Weisu segera berlari ke belakang kelas tanpa ragu-ragu. Sementara itu, Zuan juga duduk tegak sambil mengumpat di dalam hatinya. Sial, aku benci kalau guru bertanya. Itu selalu membuat hatiku berdebar ketakutan. Hanya apa yang saya lakukan begitu salah sehingga harus melalui penyiksaan seperti itu bahkan setelah pindah ke dunia lain. Tidak mudah bagi Zuan untuk bertahan sampai pelajaran itu akhirnya selesai. Dia berbaring di atas mejanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia bertanya-tanya kapan hari-hari seperti itu akhirnya akan berakhir. Tiba-tiba, bayangan menutupi Zuan, seolah langit telah menjadi gelap. Dia membuka matanya dan melihat seorang gendut berdiri tepat di samping kursinya, menatapnya dengan angkuh. Iya, Zuan bertanya dengan tidak tertarik. Jika pihak lain adalah wanita cantik, dia masih bisa mempertimbangkan untuk sedikit menghiburnya. Tapi karena itu hanya babi terkutuk, dia bahkan tidak bisa diganggu sama sekali. Aku akan menunggumu di hutan. Gendut itu meninggalkan kata-kata seperti itu sebelum meninggalkan kelas dulu. Beberapa siswa lain yang tampak seperti anak buahnya dengan cepat mengikutinya. Siapa orang itu? Apakah dia sakit di kepala? Zuan berkomentar tanpa bisa berkata-kata. Saat itulah Wei Su kembali dari belakang. Setelah mendengar kata-kata Zuan, dia dengan cepat berkata, Ses, jangan bicara terlalu keras. Orang itu adalah bos kelas ini, Men Yu. Dia karakter yang cukup kejam. Petik 2. Kamu dipukuli olehnya sebelumnya. Melihat ekspresi ketakutan di wajah Wei Su, Zuan tidak bisa menahan tawa kecil. Wei Su hanya bisa tertawa canggung sebagai jawaban. Saya menyarankan Anda untuk pergi ke sana untuk melihat-lihat. Jika Anda pergi, yang paling dia lakukan adalah mengambil batu ki Anda. Jika tidak, Anda hanya akan mendapat pukulan darinya. Petik 2. Zuan bunga yang terusik. Orang itu mencuri batu ki. Wei Su mengangguk. Betul sekali. Mereka mengambil batu ki yang baru saja saya terima. Anda tidak perlu terlalu mengindahkannya. Orang dengan bakat kita tidak akan berkembang jauh dalam kultifasi kita. Batu ki tidak berguna bagi kita. Tidak ada gunanya menyinggung orang itu karena ini. Petik 2. Tapi ku dengar batu ki cukup berharga, kata Zuan. Ah, itu benar. Ku dengar harganya masing-masing setidaknya 10 tael emas di pasar gelap, dan itu jika ada yang mau menjualnya sama sekali, jawab Wei Su. Mata Zuan berbinar karena kegirangan. Jika Anda berbicara tentang uang, saya setuju. 10 tael emas, itu 180 ribu RMB. Belum lama sejak dia tiba di dunia ini, jadi dia masih lebih terbiasa dengan mata uang di dunia sebelumnya. Kedengarannya jauh lebih relevan baginya. Kebetulan dia kekurangan uang sekarang. Jika dia bisa mendapatkan beberapa batu ki lagi, bukankah masalahnya akan diselesaikan? Dengan pemikiran seperti itu, Zuan mendapati dirinya tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya lagi. Dia segera melompat dari kursinya dan bergegas keluar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di hutan yang ditunjukkan lemak itu padanya. Dia memperhatikan bahwa daerah itu agak terpencil, dan tidak banyak orang di sekitarnya. Jelas, pihak lain telah mengintai area ini sebelumnya. Sepertinya Anda masih tahu tempat Anda. Saat melihat Zuan, si gendut, menyu, berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya yang berdaging ke depan. Serahkan semua sumber daya kultivasi yang kamu terima hari ini, dan aku akan melindungimu mulai sekarang. Petik 2. Tanda pisah. Departemen sipil mengatur perkawinan, kasus perdata, dan segala macam urusan yang berhubungan dengan sipil. Departemen personalia mengelola KPI dan alokasi tenaga kerja. Tuan kota setara dengan hakim daerah. Tidak ada terjemahan langsung ke wakil hakim dan kepala administrator, tetapi pada dasarnya, seperti namanya, wakil hakim menangani masalah terkait keamanan dan penangkapan penjahat, sedangkan kepala administrator mendukung hakim dalam hal administrasi urusan. Bab 45, tidak bisa sedikitnya aku bertanya tentang itu. Namun, Zuan sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia juga mengulurkan tangannya dan menuntut, serahkan semua batu kimu, dan aku akan memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Petik 2. Bocah. Kamu yang memintanya. Menyu kehilangan kesabaran. Dia mengangkat tinju seukuran mortir dan menghantamkannya ke wajah Zuan dengan kecepatan, akurasi, dan ketajaman. Ini adalah langkah yang dia gunakan untuk mengekang siswa yang tak terhitung jumlahnya yang menolak untuk mematuhinya. Hanya perlu satu pukulan untuk menghapus semua rasa percaya diri korbannya. Anda berhasil menjebak Menyu untuk plus 177 rage. Zuan sedikit tidak puas. Meskipun penampilan lemaknya yang marah, poin kemarahan yang dia berikan kurang dibandingkan. Dia dengan tenang mengulurkan tinjunya dan menghentikan pukulan lemak itu dengan mudah. Menyu sangat ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik kembali tinjunya, tapi itu tidak akan bergerak sama sekali. Melihat ini, Zuan menghela nafas dalam-dalam. Aku menasihatimu dengan baik, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Haruskah semuanya benar-benar sampai pada titik ini? Apakah Anda akhirnya bersedia menyerahkan batu ki Anda sekarang? Petik 2 Kultifasinya sudah mencapai peringkat ketiga. Dalam hal kekuatan, dia sekuat gabungan 88 pria dewasa. Bahkan paling banyak, lemak ini hanya berada di peringkat kedua yang lebih rendah, atau dia tidak akan dikirim ke kelas kuning. Mengingat begitu, tidak mungkin gendut ini bisa menjadi tandingannya. Menyu tidak mau menyerah begitu saja. Dia mengangkat tangannya yang lain dan mencoba menghancurkan tinjunya sekali lagi, tapi itu dihentikan dengan sangat mudah lagi. Zuan merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membuat gendut ini tunduk padanya, jadi dia memutuskan untuk mengencangkan cengkeramannya di sekitar tinju yang terakhir itu. Aduh-aduh-aduh. Lepaskan. Lepaskan. Menyu sangat kesakitan sehingga air mata hampir keluar dari matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan dikalahkan oleh monyet kurus ini. Anda berhasil menjebak Menyu untuk plus 66 rage. Hentikan omong kosong itu dan serahkan batu kimu. Zuan berkata dengan mengancam saat dia semakin meningkatkan kekuatan cengkeramannya. Aku akan menyerahkannya. Aku akan menyerahkannya. Menyu hampir bisa mendengar suara tulangnya yang berderit. Dia segera melihat ke arah kantong yang tergantung di pinggangnya dan berkata, ada di sana. Zuan khawatir ada semacam mekanisme yang tersembunyi di dalam kantong, jadi dia dengan hati-hati melepaskan tangan Menyu dan berkata, keluarkan dan serahkan padaku. Petik 2. Menyu dengan cepat mengeluarkan kantongnya dan menuangkan batu ki di dalamnya. Saat dia meletakkannya satu persatu ke tangan Zuan, lemak yang tergantung di pipinya mulai bergetar. Anda telah berhasil menjebak Menyu selama plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. Hah, hanya tujuh ki stone. Zuan sangat kecewa. Dia berpikir bahwa dia bisa melakukan pembunuhan besar-besaran dari ini, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa pengganggu ini sangat tidak kompeten. Saya hanya berhasil mengumpulkan sebanyak ini. Seperti yang Anda ketahui, jumlah sumber daya kultivasi yang dialokasikan untuk mereka yang ada di kelas kita sangat sedikit. Hanya ini yang berhasil saya kumpulkan dari orang-orang yang bisa saya tangani. Menyu menjelaskan dengan cemas. Bagaimana dengan yang sudah kamu kumpulkan sebelumnya? Zuan menuntut. Anda berhasil menjebak Menyu untuk plus 666 rage. Apakah Anda mencoba untuk menyedot saya sampai kering? Ekspresi marah muncul di wajah Menyu saat dia berseru. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Sebagian besar dari apa yang kami kumpulkan perlu dikirim ke atas. Kenapa aku tidak memberimu dua ki stone saja dan berteman satu sama lain? Saya berjanji bahwa saya tidak akan melaporkan masalah ini ke atas. Jika tidak, begitu bos Ye mengetahuinya, Anda akan berada dalam masalah besar. Petik 2 Oho, kamu bahkan berhasil membentuk rantai pasokan dari perdagangan ini. Zuan merasa geli. Siapa bos Ye yang Anda maksud? Ye Chen Liang dari kelas bumi kelas 3, budidaya peringkat ke-3 atas. Seorang siswa kelas kuning kelas 1 sepertimu tidak akan cocok untuknya sama sekali. Menyu mencibir dingin. Kerutan terbentuk di dahi Zuan. Orang itu lebih kuat dariku. Ini agak merepotkan. Melihat reaksi Zuan, Menyu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu akhirnya takut sekarang? Jika kamu takut, lebih baik kamu serahkan semuanya padaku sekarang. Petik 2 Beginilah cara kerja hubungan antar manusia. Begitu Menyu menyadari keraguan Zuan, dia melupakan semua tentang janjinya sebelumnya untuk memberinya dua ki stone dan malah meminta segalanya. Kau benar-benar berbicara omong kosong. Zuan yang tidak sabar mengirim tamparan tepat ke wajah Menyu, menyebabkan kesadarannya berkedip sesaat. Dia menyimpan batu ki yang baru saja dia terima dan berkata, saya akan mengambil semua ini. Beritahu bos Ye untuk datang dan mencariku. Petik 2 Kamu sigung. Kamu akan basah kuyuk. Petik 2 Heh, udara bocor dari gigimu yang patah. Saya sarankan Anda berhenti berbicara. Petik 2 Anda telah berhasil menjebak Menyu untuk plus 666 rage. Ketika Zuan kembali ke ruang kelas, dia melihat Weisu melihat sekeliling dengan gugup. Begitu yang terakhir melihatnya, dia bergegas dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Zuan tertawa terbahak-bahak. Jika Anda benar-benar khawatir, mengapa Anda tidak mengikuti saya ke hutan untuk mendukung saya? Weisu mengangkat bahu dan berkata, mengingat betapa lemahnya aku, aku hanya akan menjatuhkanmu jika aku pergi bersamamu. Jika saya tertangkap dan dijadikan sandera, Anda harus membuang-buang energi untuk mencoba menyelamatkan saya. Petik 2 Bukannya kau wanita cantik, mengapa saya repot-repot menyelamatkan Anda? Zuan memutar matanya. Meski begitu, dia masih melemparkan batu ki padanya. I ini, Weisu menatap batu ki di tangannya dengan bingung. Dari mana Anda mendapatkannya? Gergaji gendut terkutuk itu bahwa aku tampan dan memberikannya padaku, jawab Zuan santai. Bagaimana mungkin? Weisu berseru. Gendut itu memiliki seseorang di belakangnya. Kamu harus berhati-hati padanya. Petik 2 Zuan tidak terlalu memikirkannya. Mendukung. Apakah dukungannya lebih besar dari Bright Moon Duque? Meskipun dia tidak terlalu dihormati di klancu, itu tidak seperti orang luar yang tahu tentang itu. Akan sia-sia jika dia tidak menggunakan kartu ini dengan baik. Memang, Weisu mengangguk setuju. Menikah dengan nona pertama dari klancu benar-benar telah melambungkanmu ke bulan. Petik 2 Setelah kembali ke tempat duduknya, Zuan diam-diam bertanya, bagaimana kita menggunakan batu ki? Weisu tergelitik mendengar pertanyaan itu. Dia tidak berpikir bahwa Zuan tidak akan tahu sesuatu yang masuk akal. Namun demikian, dia tetap menjelaskannya dengan sabar, letakkan batu ki di telapak tanganmu dan lakukan teknik kultivasi yang sesuai. Serap ki dari batu untuk menyehatkan tubuh Anda. Petik 2 Zu sebuah memeras pikirannya, tetapi ia menyadari bahwa ada Phoenix Nirvana Sutra tidak mengandung teknik yang memungkinkan dia untuk menyerap ki. Tidak mau menyerah, dia meletakkan batu ki di telapak tangannya dan menghendaki tubuhnya untuk menyerap ki, tapi itu semua sia-sia. Saat itulah dia teringat bahwa Phoenix Nirvana Sutra adalah jalur alternatif untuk berkultivasi. Alih-alih penyerap ki konvensional untuk meredam tubuh seseorang, itu mengandalkan dipukuli untuk tumbuh lebih kuat. Ini membuat Zuan merasa sedikit frustasi. Seandainya sebelumnya, dia pasti akan mengganti teknik budidaya masokis ini dengan yang lain begitu ada kesempatan. Namun, dalam pertarungan hidup mati dengan Pei Myanmar kemarin malam, dia merasakan kehebatan Phoenix Nirvana Sutra. Untuk satu, dia menemukan dirinya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat saat pertempuran berlanjut, sehingga dia benar-benar mampu menyaingi dia dalam hal kekuatan. Selain itu, dia menyadari bahwa untuk setiap peringkat kultivasi yang dia kuasai, dia akan mendapatkan jejak burung Phoenix. Tidak peduli betapa bodohnya dia, jelas baginya bahwa teknik ini memiliki kehebatan yang luar biasa. Akan sia-sia untuk menyerah. Jika demikian, itu berarti batu ki sama sekali tidak berguna baginya. Zuan meluangkan waktu untuk merenungkan masalah ini sebelum mendorong pria yang duduk di sampingnya. Hei, nak, Anda ingin membeli batu ki saya? Petik 2. Mata Weisu berbinar, berapa banyak yang kamu punya? Saya punya tujuh di antaranya, jawab Zuan. Jika dia bisa menjualnya masing-masing seharga 10 tael emas, dengan memperhitungkan tael perak yang telah dia tabung sejauh ini, dia akan dapat membayar kembali hutang seribu tael peraknya. Tentu saja, dia enggan mengeluarkan uangnya sendiri untuk membayar hutang si idiot yang sudah mati itu. Tetapi menurut wanita misterius di gazeba, tampaknya hal yang sangat buruk akan terjadi jika dia memutuskan kontrak. Dia percaya bahwa selalu lebih baik aman daripada menyesal. Memikirkan wanita misterius di gazeba, dia mulai bertanya-tanya apakah dia akan mendapat kesempatan untuk melihatnya lagi. Haruskah saya meluangkan waktu untuk mampir ke gazeba lagi? Berapa harga jualnya? Weisu bertanya. Zuan melingkarkan lengannya di bahu Weisu sambil berkata, kamu tadi menyebutkan bahwa hampir tidak ada orang yang akan menjual batuki, menjadikannya sumber daya yang tak ternilai. Karena kita bersaudara, aku tidak akan memanfaatkanmu. Sebelas tael emas masing-masing. Saya akan memberi anda diskon khusus dan membulatkannya. 75 tael emas. Petik 2. Weisu mengedipkan matanya. Aku tahu aku tidak terlalu pintar, tapi kamu juga tidak boleh mencoba membodohiku. Bukankah seharusnya itu menjadi 70 tael emas setelah dibulatkan? Petik 2. Zuan mendengus karena tidak senang. Jika itu masalahnya, aku hanya akan meminta masing-masing 10 tael emas. 75 tael emas adalah yang terendah yang aku bisa, dan itu setelah memperhitungkan persahabatan kita juga. Zuan menyerahkan kantong batuki itu. Ini? Ambil batuki dan berikan uangku. Petik 2. Weisu menjawab pahit, saya tidak punya uang sebanyak itu. Petik 2. Zuan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata itu. Berapa banyak yang kamu punya? Weisu membuka sakunya sebelum menatap Zuan dengan mata besar dan polos. Saya memiliki 54 tael perak. Petik 2. Zuan sebuah hampir meletus di sana dan kemudian, jika Anda tidak mampu membelinya, mengapa Anda meminta harga di dunia ini? Tidak bisakah aku memintanya demi itu? Weisu menjawab sambil mengangkat bahu. Wajah Zuan menjadi gelap. Dia bahkan tidak ingin berbicara lagi. Dia menekan Weisu di bawah meja dan mulai memukulinya. Hei, bukankah kamu mengatakan bahwa kita bersaudara? Itu bohong. Petik 2. Pelajaran selanjutnya adalah pelajaran strategi militer yang dibawakan oleh seorang guru dari Departemen Militer. Untuk menang tanpa perlawanan, membiarkan para prajurit sama sekali tidak terluka, itulah tujuan dari seorang jenderal sejati. Pujian. Pujian. Dengan mendukung satu sama lain melalui masa-masa sulit, rasa persahabatan dan hubungan kepentingan bersama dapat dibentuk. Musuh bersama akan diperangi bersama, dan kepentingan bersama akan diupayakan dalam kerjasama. Ini adalah cara untuk menang tanpa kehilangan satupun prajurit, pelanggaran tanpa pendobrak, sebuah pertahanan tanpa parit. Saat seekor elang menyerang, ia menarik sayapnya dan merebahkan diri terlebih dahulu. Ketika binatang buas menyerang, ia menurunkan posturnya dan mencari mangsa dengan hati-hati. Ketika seorang bijak sejati bergerak, itu akan menunjukkan sifat bodoh yang mudah tertipu. Petik 2 Sekali lagi, Zuan menemukan dirinya benar-benar tersesat. Dia merasa seperti seekor lalat berdengung di sekitar telinganya, membuatnya merasa sangat kesal sehingga dia merasa hampir meledak. Dia tidak dapat menerima bahwa dia harus pergi ke sekolah lagi setelah bertransmigrasi dan melalui pelajaran yang menyiksa semacam ini. Dia merasa bahwa dia menyianyiakan hidupnya. Sudah cukup buruk bahwa dia menyianyiakan kehidupan sebelumnya, jadi apakah dia akan menyianyiakan hidup ini untuk omong kosong yang tidak berguna seperti ini? Untuk sesaat di sana, pikiran untuk berdiri dan berjalan keluar terlintas di benaknya. Namun, guru yang berdiri di depannya memiliki kultivasi peringkat ketiga atas, belum lagi dia juga seorang pejabat istana kerajaan. Mengingat itu, yang terbaik baginya adalah tetap rendah hati. Ya, belum terlambat bagiku untuk kabur setelah pelajarannya juga. Meskipun Zuan berdoa, pelajaran ini tidak berlalu dalam sekejap. Kalaupun ada, rasanya lama sekali melelahkan. Pada saat kelas selesai, dia merasa seperti hampir gila. Ini tidak akan berhasil. Aku harus pergi dari sini. Dengan wajah gelap, Zuan mulai keluar. Apakah kamu menuju ke kantin untuk makan? Ayo pergi bersama. Aku akan mentraktirmu. Leisu dengan cepat menyusulnya dan berbicara dengan senyum mengjilat. Tampak jelas bahwa pemukulan sebelumnya sangat efektif untuk memenangkan hatinya. Saat itulah Zuan ingat bahwa hari sudah sore. Jika dia pergi sekarang, dia masih harus makan siang dan bahkan membuang uang berharganya untuk membeli makanan. Mengingat itu, dia memutuskan untuk makan di sini dulu sebelum pergi. Momo ngomong, mengingat seberapa baik koneksi kamu di sekolah ini, apakah kamu kebetulan mengenal seseorang bernama Wei Hongde? Zuan tiba-tiba teringat akan instruksi Mi Tua. Jika dia meninggalkan sekolah tanpa membuat kemajuan dalam misinya, orang itu tidak akan membiarkan dia lolos dengan mudah. Tentu saja, dia kakak laki-lakiku. Kamu kenal dia? Wei Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakakmu. Zuan menyipitkan matanya dengan ragu. Wow, ini benar-benar kebetulan. Tapi namamu tidak terdengar mirip satu sama lain. Petik 2. Siapa bilang saudara harus memiliki nama yang mirip? Wei Su menggerutu. Nama kakak laki-laki saya terdengar sangat kuno, tidak seperti nama saya. Wei Su? Wei Su, tidakkah menurut Anda nama saya terdengar menakjubkan? Zuan menahan tawanya. Iya-iya-iya, namamu terdengar jauh lebih keren. Apakah kakak laki-lakimu di sekolah sekarang? Petik 2. Dia adalah. Bakatnya jauh lebih baik dariku, jadi dia saat ini di kelas bumi kelas 3. Iri muncul di mata Wei Su saat dia berbicara tentang masalah ini. Apa pekerjaan keluargamu? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu mengapa Mitua ingin dia dekat dengan Wei Hongde. Ayah saya dulu bekerja untuk pengawas istana, tapi beberapa tahun yang lalu, dia memilih untuk pindah ke Brightmoon City untuk masa pensiunnya. Tentu saja, kami tidak bisa bersaing dengan pelancumu, jawab Wei Su. Pendapatan Chamberlain of Palace. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Chamberlain of Palace Revenue adalah salah satu dari sembilan menteri, yang mengatur lemari besi harta karun kaisar. Kebanyakan dari mereka yang bekerja untuknya adalah para kasim dan pelayan kaisar terpercaya. Apa yang Mitua ingin lakukan dengan membuatku dekat dengan Wei Hongde? Saat itulah suara tidak harmonis bergema di udara. Bos Ye, itu orang yang mencuri batu kikita. Melihat pemandangan ini, Wei Su segera berlari ke samping seperti kelinci yang ketakutan, seolah-olah dia sama sekali tidak mengenal Zuan. Bab 46, saya telah mencobanya sendiri. Zuan tidak bisa berkata-kata. Orang ini benar-benar tidak mengenal kesetiaan. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat suara itu berasal, hanya untuk melihat lemak terkutuk yang menceritakan kejadian sebelumnya di hutan kepada seorang pria muda, tidak lupa melebih-lebihkan detailnya, tentu saja. Pemuda itu berdiri di jalan Zuan dan menatapnya dengan penuh semangat. Jadi kau bernama Zuan? Tidak, aku ayahmu, jawab Zuan. Anda berhasil menjebak Yu Liang Chen untuk plus 555 rage. Jelas bahwa pemuda berwajah pucat ini tidak lain adalah dukungan yang disebutkan oleh lemak terkutuk di hutan, Ye Liang Chen. Sangat baik. Anda telah berhasil memprovokasi saya juga, kata Ye Liang Chen sambil mengepalkan tinjunya dengan erat, menghasilkan serangkaian suara berderit. Sudah lama sekali sejak seseorang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu, terutama dari siswa dari kelas yellow yang paling bawah. Zuan mengangkat bahu acuh tak acuh. Sepertinya Anda adalah pria yang pandai bicara. Jika Anda sekuat itu, mengapa Anda tidak menggigit saya? Petik 2. Anda berhasil menjebak Yu Liang Chen untuk plus 666 rage. Kilatan dingin melintas di mata Ye Liang Chen saat dia mempersiapkan dirinya untuk bergerak. Saat itulah suara menggoda terdengar di samping, sebagai teman sekelas, izinkan saya untuk mengingatkan Anda atas niat baik bahwa hukuman untuk berkelahi di kompleks sekolah adalah pengusiran. Petik 2. Zuan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat pasangan tertawa tidak terlalu jauh. Pria itu tidak lain adalah Xie Xiu, yang dia temui di pintu masuk akademi tadi pagi. Ye Liang Chen mendengus dingin. Meskipun Xie Xiu adalah pemboros yang tidak kompeten, dia masih putra penguasa kota. Dia belum berani menyinggung klan Xie dulu. Jadi, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berbalik untuk melihat Zuan dengan dingin. Sangat baik, aku ingin duel denganmu. Petik 2. Zuan memutar matanya. Apakah aku terlihat seperti seorang hamba yang melawanmu seperti dan kapanpun kau suka? Betapa memalukan bagiku untuk menerima duelmu. Ditolak. Ye Liang Chen meledak dalam amarah. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk menerima duelku. Dan Anda menyebut diri Anda laki-laki. Petik 2. Anda berhasil menjebak Ye Liang Chen untuk plus 777 rage. Saat itulah Xie Xiu berbicara dari samping, duel membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak. Anda tidak diizinkan untuk menekan pihak lain agar menerima duel. Petik 2. Zhu sebuah tahu bahwa Xie Xiu itu mengingatkannya aturan akademi, meskipun ia sudah tahu semua ini karena saran kepala sekolah sebelumnya pada. Secara alami, dia tidak akan jatuh pada ejekan tingkat rendah seperti itu. Sedikit kekejaman melintas di mata Ye Chen Liang. Dia memelototi Xie Xiu dengan dingin dan berkata, Tuan Muda Kedua Xie, saya percaya bahwa masalah ini bukanlah urusan Anda. Petik 2. Xie Xiu tertawa santai dalam menanggapi, Itu bukan urusanku. Tapi sebagai senior, bukankah normal bagiku untuk menawarkan nasihat kepada seorang junior yang baru saja bergabung dengan akademi. Petik 2. Ye Chen Liang mendidih, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Xie Xiu, jadi dia hanya bisa mengalihkan perhatiannya kembali ke Zuan sekali lagi. Semua orang mengatakan bahwa Nona pertama dari klan Cubuta karena telah menikah dengan seorang. Saya masih ragu apakah Nona Ciu benar-benar penilai karakter yang buruk, tetapi sepertinya ada beberapa keaslian pada rumor itu. Ternyata kau hanyalah sampah yang berbicara lebih keras dari tindakanmu. Petik 2. Saat itu, kerumunan besar telah berkumpul di sekitar area tersebut. Awalnya, semua orang mengira Ye Chen Liang sedang menindas siswa kelas bawah sekali lagi. Mengingat hal itu dan ketampanan Zuan yang cukup baik, hampir semua orang tanpa sadar mendukung Zuan. Namun, segera setelah terungkap bahwa Zuan adalah menantu tak berguna dari klan Ciu, pandangan semua orang langsung berubah. Mata para pria memerah karena permusuhan dan iri hati sedangkan mata para wanita menjadi dingin karena jijik. Jelas, mereka semua meremehkan orang ini yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Apa gunanya penampilan jika tidak ada yang lain di dalamnya? Zuan menemukan aliran besar rage poin mengalir ke sistemnya. Sepertinya istriku cukup populer. Hanya dengan mempelajari identitasku, semua siswa laki-laki ini telah menyumbangkan beberapa ribu poin rage kepadaku. Aku masih bertanya-tanya mengapa kamu membuat keributan besar, tapi ternyata kamu adalah salah satu dari pengagum cuyan. Tidak heran kau membawa permusuhan yang begitu besar terhadapku. Zuan menatap Ye Chen Liang dengan senyum puas di wajahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan 10 wanita cantik dari peringkat suite art yang disebutkan Wei Su sebelumnya. Jika aku menggoda mereka semua, bukankah semua pria di akademi menyumbangkan aliran poin rage yang tak ada habisnya kepadaku? Tutup mulutmu. Sampah sepertimu bahkan tidak layak menyebut nama Nonachu. Ye Chen Liang berteriak dengan marah. Sebenarnya, dia tahu di mana dia berdiri di akademi juga. Terlepas dari posisinya yang tampaknya dihormati di sini, dia tahu bahwa itu hanya karena mereka dari klan besar tidak memperhatikannya. Dibandingkan dengan para jenius sejati dari kelas langit, dia masih sangat kurang. Karena itu, terlepas dari kasih sayangnya untuk Cucu Yan, dia tidak pernah mencoba untuk bergerak padanya karena dia berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Namun, siapa yang mengira bahwa Dewi itu benar-benar akan jatuh ke tangan pria yang tidak berharga? Tidak mungkin dia bisa tahan. Jadi, ketika dia mendengar dari menu bahwa pelakunya yang mencuri semua batuki adalah ini, dia berpikir itu adalah kesempatan bagus untuk menjatuhkan pria itu di hadapan seluruh akademi. Melalui ini, Nonacu akan menyadari bahwa ini layak untuknya, dan bahwa dia akan lebih baik memilihnya. Zuan menghela nafas dalam-dalam. Saya tidak layak menyebut nama istri saya. Apakah Anda mengatakan bahwa orang asing seperti Anda layak untuk itu? Petik 2 Ye Chen Liang menarik nafas dalam-dalam. Dia mengamati ekspresi gelisah dari kerumunan di sekitarnya, dan dia perlahan menenangkan dirinya. Aku tidak akan berdebat denganmu. Nonacu adalah Dewi di hati kami sedangkan Anda adalah seorang pengecut yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan saya. Ketahui tempat Anda sendiri dan pergilah. Petik 2 Mereka yang berada di sekitar mulai berteriak juga. Pergilah dari Kelancu jika kamu tidak akan bersaing. Bagaimana mungkin seorang minkompok seperti mu layak menjadi nona pertama dari Kelancu? Kamu bukan laki-laki. Kamu bukan laki-laki. Kamu bukan laki-laki. Kerumunan mulai meneriakkan segala macam penghinaan, tetapi pada suatu titik waktu, semua orang entah bagaimana mulai melantunkan kata-kata yang sama. Zuan tidak bisa membantu tetapi merasa sangat senang akan hal ini. Para siswa ini sungguh mengemaskan. Meskipun tidak mengenal satu sama lain, mereka memberi saya begitu banyak poin kemarahan. Itu beberapa ribu lagi ke akun saya. Sampah. Dia lebih dari seorang pria daripada kalian semua. Petik 2 Saat itulah sosok merah bergegas dan berdiri di depannya. Zuan terkejut. Itu sebenarnya adalah Chu Huan Zhao. Dia tidak berpikir bahwa dia akan membela dia. Sepertinya pemukulan yang dideritanya kemarin tidak sia-sia. Yang lainnya juga mengenali Chu Huan Zhao. Dia adalah seorang selebriti di akademi ini. Selain fakta bahwa dia adalah adik perempuan Cucian, dia menduduki peringkat ke-9 di Sweetheart Ranking, dan dia membawa Wailing Whip bersamanya kemanapun dia pergi. Akan sulit bagi seseorang untuk tidak mengenalinya. Melihat Chu Huan Zhao melangkah keluar untuk membela Zuan, Ye Liang Chen mengerutkan kening. Bagaimana kabarmu? Apakah dia laki-laki atau bukan? Chu Huan Zhao mengangkat dagunya ke atas saat dia menjawab tanpa basa-basi. Tentu saja aku tahu. Saya mencobanya sendiri. Petik 2 Kata-kata itu menimbulkan keributan besar di antara kerumunan. Wei Su melebarkan matanya saat dia mengacungkan jempol ke Zuan. Kakak, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Anda harus memberi saya trik yang Anda gunakan untuk menjemput gadis. Bahkan si Esiu, yang sedang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan, tersedak biji melonnya dan akhirnya batuk dengan keras, menyebabkan wajah tampannya memerah. Pada saat ini, mata setiap pria yang hadir memerah. Kamu binatang. Kamu benar-benar meletakkan tanganmu pada gadis muda. Mereka adalah saudara perempuan. Saudari. Petik 2 Sekarang aku memikirkannya, aku mendengar desas-desus bahwa menantu dari Kelancu naik ke tempat tidur saudara iparnya pada malam pernikahannya. Petik 2 Oh, tapi Nona kedua dari Kelancu sepertinya tidak marah tentang itu. Petik 2 Sialan, dia pasti telah dimenangkan oleh teknik tempat tidurnya. Aku juga ingin keberuntungan dengan wanita juga. Zuan hampir terkekeh. Tingkat di mana poin Rage masuk meningkat secara eksponensial. Berbeda dengan para pria yang marah dan iri, para wanita di sekitarnya membelalak, dan tanpa disadari, sikap mereka terhadap Zuan mulai berubah. Seorang pria yang bisa memenangkan Nona pertama dan Nona kedua dari Kelancu pasti memiliki kekuatannya sendiri juga, kan? Bisa jadi karena ketampanannya. Petik 2 Tidakkah menurutmu tindakannya adalah standar? Petik 2 Tapi dia sangat tampan gelombang. Diskusi di sekitar membuat Chu Huan Zhao menyadari bahwa kata-katanya telah disalahpahami. Dia buru-buru mencoba mengklarifikasi masalah, bukan itu yang saya maksud. Dia menerima tujuh serangan dari rata pancambuku bahkan tanpa menangis, itu sebabnya aku mengatakan dia lebih dari laki-laki daripada salah satu dari kalian. Petik 2 Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menoleh ke Zuan dengan wajah memerah dan memelototinya. Ini semua salahmu. Anda telah berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 33 rage. Senyuman di wajah Zuan semakin cerah. Di sisi lain, Ye Chen Liang mencibir dengan dingin setelah mendengar kata-kata itu. Itu tidak mungkin. Bahkan jika Anda ingin melindungi dia, Anda harus memberikan alasan yang dapat diterima. Siapa yang tidak tahu bahwa ratapan cambuk Anda memiliki efek meningkatkan rasa sakit 10 kali lipat. Tidak mungkin dia bisa mentolerir itu. Petik 2 Kamu pikir aku bohong sama kamu semua. Chu Huan Zhao memelototi Ye Chen Liang. Ye Chen Liang mendengus dengan dingin. Anda paling tahu sendiri apakah Anda berbohong atau tidak. Coba tanyakan pada orang banyak. Lihat apakah ada yang percaya bahwa dia bisa menerima 7 serangan dari ratapan cambuk sambil berteriak. Petik 2 Itu tidak mungkin. Semua penonton di sekitar menjawab serempak, bahwa ini termasuk Wei Su juga. Tampak jelas bahwa banyak dari mereka pernah menderita kesakitan karena disambar cambuk ratapan sebelumnya. Bahkan mereka yang belum pernah diserang tahu tentang efek Wailing Whip. Tak satupun dari mereka percaya bahwa seseorang bisa saja mengambil 7 cambuk tanpa berteriak. Chu Huan Zhao kehilangan kesabarannya. Aku nona kedua dari klan Chu. Kapan saya pernah berbohong sebelumnya? Petik 2 Zuan memutar matanya. Gadis ini memang memiliki temperamen yang berapi-api, tapi otaknya tidak sebaik kakak perempuannya. Apa gunanya Anda berusaha keras untuk menjamin kata-kata Anda sendiri? Siapa yang tahu apakah Anda memalsukan kebohongan untuk melindunginya? Tidak mungkin kami bisa mempercayai kata-katamu, kecuali Yu Chen Liang menoleh untuk melihat Zuan dengan senyuman puas. Kecuali jika Anda membuktikannya kepada kami sekarang. Cambuk dia di depan mata kita dan biarkan kita menyaksikannya secara pribadi. Petik 2 Baik, Chu Huan Zhao berseru saat dia meraih cambuknya dan mulai berjalan menuju Zuan. Zuan tersentak kaget, sudah menjadi pepatah umum bahwa mereka yang memiliki besar cenderung memiliki otak yang kecil. Mengingat gadis ini sedatar landasan pesawat terbang, bagaimana mungkin dia masih bodoh seperti itu. Dia akhirnya menyadari betapa kuatnya Hei Res Ball of Delight setelah pertarungannya dengan Pei Myanmar kemarin malam. Dalam arti tertentu, itu bisa dikatakan sebagai kehidupan tambahan baginya. Dia sudah sangat menyesal telah menyianyiakannya sekali untuk bertaruh dengan Chu Huan Zhao, dan dia harus menjadi gila untuk melakukannya sekali lagi. Tenang, Zuan dengan cepat menurunkan tangannya. Ini semua karena kamu sehingga aku akhirnya merasa malu di sini. Biarkan aku memukulmu dengan cambuku sekali untuk menunjukkan kepada mereka semua bahwa aku tidak berbohong. Chu Huan Zhao berteriak dengan gelisah. Zuan dengan cepat mengatakan kepadanya, tidakkah kamu merasa memalukan bahwa kamu melakukan apa yang dia minta? Seolah-olah dia memperlakukanmu seperti seorang pelayan. Petik 2 Oh, kamu juga benar. Chu Huan Zhao mengangguk setuju. Apa yang harus saya lakukan? Zuan menjawab, Mengapa repot-repot dengan mereka? Bukannya dia bisa memaksaku untuk berduel dengannya. Pernahkah Anda mendengar pepatah? Jangan pernah membiarkan retard menjatuhkan Anda ke levelnya. Petik 2 Siapa yang kamu sebut bodoh? Wajah Ye Chen Liang menjadi sangat gelap. Siapapun yang membalas saya, tentu saja. Zuan mengangkat bahu saat dia menatap Ye Chen Liang dengan ekspresi simpati. Anda berhasil menjebak Ye Chen Liang untuk plus 99 rage. Tidak heran mengapa semua orang mengatakan bahwa kakak ipar adalah kekasih sejati. Saya harus memastikan untuk menikahi seorang istri yang memiliki adik perempuan di masa depan juga. Aku hanya ingin tahu apakah keluarganya akan bermurah hati seperti klancu untuk menawarkan kedua putri mereka kepadaku. Ye Chen Liang memulai serangan baliknya. Bab 47, Mo Ching membutuhkan keterampilan. Jelas bahwa kerumunan setuju dengan apa yang dikatakan Ye Chen Liang saat mereka mulai bersorak setuju. Omong kosong apa yang kau katakan. Wajah Chu Huan Zhao memerah. Tidak dapat menerima penghinaan seperti itu, dia menjentikan cambuk ratapannya ke arah Ye Chen Liang. Namun, Ye Chen Liang sudah siap. Dia dengan gesit menghindari cambuk sambil bertanya, Chu Huan Zhao, apakah kamu menantangku untuk berduel? Betul sekali. Aku menantangmu untuk berduel sehingga aku bisa merobek mulut busukmu itu. Chu Huan Zhao menjentikan cambuknya sekali lagi untuk menyerang Ye Chen Liang. Yang ingin aku tantang adalah Su Sampah. Mengapa Anda juga ikut campur dalam hal ini? Mungkinkah kalian berdua benar-benar menjalin hubungan? Ye Chen Liang berteriak keras saat dia menghindari serangan Chu Huan Zhao. Dia tidak ingin bertengkar dengan Chu Huan Zhao. Bahkan jika dia mengesampingkan latar belakang klancu, hanya rasa sakit karena dipukul oleh cambuk ratapan adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dia alami lagi sepanjang hidupnya. Wajah Chu Huan Zhao menjadi benar-benar merah saat dia menggerakkan cambuknya dengan cekatan untuk menyerang Ye Chen Liang. Su tukang sampah, apakah benar-benar laki-laki? Apakah Anda hanya mampu merayu wanita? Jika kamu punya nyali, bertarunglah denganku. Ye Chen Liang dengan panik mencoba menghindari cambuk ratapan saat dia terus menantang Su An untuk berduel. Su An mengangkat bahu sebagai jawaban. Dengan kemampuan saya sendiri saya bisa membuat diri saya germo. Mengapa saya harus bergerak sendiri ketika saya memiliki orang lain yang melakukannya untuk saya? Jika Anda benar-benar sekuat yang Anda pikirkan, pergi dan cari wanita untuk membela Anda. Hah? Tapi melihat wajahmu, aku ragu ada orang yang menginginkanmu bahkan jika kamu membayar mereka. Petik 2 Anda berhasil menjebak Ye Chen Liang untuk plus 233 kemarahan. Chu Huan Zhao berbalik dan menatap tajam ke arah Su An. Kamu diam. Anda telah berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 99 rage. Kerumunan juga berubah diam-diam. Si Siu memiliki ekspresi terperangah di wajahnya untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya berkomentar dalam-dalam, orang itu benar-benar telah mencapai puncak tanpa rasa malu. Kerumunan di sekitarnya menganggupkan kepala dengan berapi-api, sangat setuju dengan apa yang baru saja dia katakan. Anda telah berhasil menguasai penonton untuk plus 6-6 plus 66 plus 66 plus 66. Su An merasa seolah-olah jantungnya melayang ke langit saat dia melihat titik rage mengalir masuk. Aku sangat kaya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan datang ke Akademi kemarin juga. Saat itulah sosok tiba-tiba berlari keluar dan berdiri di antara Chu Huan Zhao dan Ye Chen Liang. Nona Chu, karena Ye Chen Liang tidak setuju dengan duelmu, tidak pantas bagimu untuk menyudutkannya. Petik 2. Sosok itu mengenakan kemeja putih yang berkibar mengikuti angin. Dia meraih cambuk ratapan dengan satu tangan sambil menjaga yang lain di belakang punggungnya, memberikan tampilan yang santai. Bayangannya sangat gagah seperti yang bisa dibayangkan. Keributan juga terjadi di antara para siswi. Wah, ini Tuan Muda Yuan. Tuan Muda Yuan benar-benar gagah. Petik 2. Untuk berpikir bahwa dia bisa menangkap Wailing Whip dengan begitu mudah. Dia pasti telah mencapai peringkat keempat, kan? Apa peringkat keempat? Dia sudah mencapai puncak peringkat keempat. Mungkin tidak akan lama sebelum dia membuat terobosan ke peringkat kelima. Petik 2. Wah, sangat tampan. Dia jauh lebih baik daripada tak tahu malu yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik punggung wanita. Petik 2. Kata-kata itu membuat wajah Zuan menjadi gelap. Wanita-wanita itu benar-benar berpikiran berubah-ubah. Beberapa saat yang lalu mereka masih berbicara untuk saya, tetapi mereka menyanyikan lagu lain sekarang. Itu adalah pelanggaran peraturan Akademi. Jika masalah ini meledak, bahkan Bright Moon Duket tidak akan bisa menghentikan Akademi untuk mengusir Anda. Petik 2. Yuan Wendong, jangan letakkan kepalamu di tempat yang bukan tempatnya. Chu Huan Zhao mencoba menarik cambuknya keluar, tetapi itu tidak mau bergerak tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia kerahkan. Pria berpakaian putih yang dikenal sebagai Yuan Wendong itu mengungkapkan senyuman tanpa celah saat dia menasihati. Nona Chu Kedua, apakah Anda berniat untuk diusir ke sini? Apakah Anda mengancam saya? Chu Huan Zhao memelototi Yuan Wendong dengan marah. Saya tidak berani. Saya berteman dengan kakak perempuan Anda, jadi wajar saja, saya tidak ingin melihat apapun terjadi pada Nona Chu Kedua, kata Yuan Wendong saat dia akhirnya melepaskan genggamannya. Chu Huan Zhao menarik cambuk ratapan kembali ke sisinya, tetapi ekspresi ragu-ragu terlihat di wajahnya. Melihat seseorang berdiri untuknya, Ye Chen Liang membusungkan dadanya dan berjalan ke Zuan. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Pada akhirnya, ini adalah dunia di mana Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Seseorang yang mengandalkan bantuan eksternal pasti akan jatuh suatu hari. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara lembut terdengar dari tengah kerumunan. I bukan itu. Dia, dia sebenarnya sangat tangguh. Kerumunan segera mengalihkan pandangan mereka, ingin melihat siapa yang melakukan intervensi kali ini. Apa yang mereka lihat adalah seorang wanita muda dengan wajah seukuran telapak tangan melangkah ke depan, pipinya memerah karena marah. Dia tampak sangat tidak nyaman berada di pusat perhatian. Oh, siapa wanita ini? Dia sangat cantik gelombang. Heh, lihat betapa tidak berbudayanya kamu. Itu disebut lucu. Petik dua. Kamu pasti baru di sini, kan? Bagaimana mungkin Anda bahkan tidak mengenali peringkat ketujuh di peringkat Swite Art, Ji Siausi. Dia adalah putri dari Tabib Ji, dan bakatnya dalam ramuan pil tidak ada duanya di antara teman-temannya. Petik dua. Mengapa dia berbicara untuk Su An? Mungkinkah dia juga? Petik dua. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perih seperti dia memiliki hubungan dengan sampah manusia itu? Petik dua. Orang banyak berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Bahkan Ye Chen Liang sedikit terkejut dengan perkembangan ini. Dia segera tersenyum ramah dan bertanya dengan lembut, Junior Ji, apa yang kamu lakukan di sini? Dia tidak punya pilihan selain melangkah dengan hati-hati di sini. Orang harus tahu bahwa Ji Siausi telah menyebabkan kehebohan besar sejak hari pertama dia tiba di akademi ini. Karena penampilannya yang mengemaskan, ada beberapa orang mesum yang mulai memendam pemikiran menyimpang terhadapnya. Namun, begitu mereka bersentuhan dengan pakaiannya, mereka langsung diracuni. Banyak dari mereka akhirnya menderita selama setengah bulan penuh. Pada akhirnya, semuanya dikeluarkan dari akademi. Beberapa orang mengatakan bahwa itu karena koneksi luas yang telah dibangun oleh Tabib Suci Ji di tahun-tahun sebelumnya. Ada banyak tokoh kuat yang berhutang budi padanya, jadi mereka tidak ragu untuk mengulurkan tangan setelah mendengar bahwa putrinya telah diintimidasi. Namun, ada juga beberapa yang mengatakan bahwa Ji Siausi memiliki dukungan kuat di akademi juga. Terlepas dari yang mana itu, jelas bahwa Ji Siausi bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh Ye Chen Liang. Saya baru saja lewat ketika saya melihat banyak orang berkumpul di sini, berdiri di depan tatapan begitu banyak orang, Ji Siausi merasa sedikit terintimidasi. Namun demikian, dia mengerahkan keberaniannya dan berkata, Aku melihat bahwa kamu semua salah paham, kakak laki-laki Su, dan kakak laki-laki Su juga tidak mau menjelaskan. Itu sebabnya, saya melangkah keluar. Petik 2. Dia benar-benar melakukan ini untuk Su An. Gangguan terjadi di antara kerumunan. Tidak ada yang mengira bahwa menantu klancu yang direkrut, meskipun dikenal karena ketidakmampuannya, tidak hanya akan dapat meletakkan tangannya pada kedua saudara perempuan klancu, tetapi sebenarnya menjalin hubungan dengan si kecil yang terkenal. Peri, Ji Siausi juga. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah karena saya tidak cukup tampan, atau apakah saya hanya tidak cukup? Atau kultivasi saya yang dikeluhkan wanita, atau latar belakang saya tidak cukup baik? Pikiran seperti itu muncul di benak semua orang sebelum diikuti dengan ledakan kemarahan besar-besaran terhadap Su An. Selain penampilan mereka, tidak ada apapun tentang mereka yang lebih rendah dari pria tak tahu malu itu. Anda telah berhasil menjaring penonton untuk plus 99 plus 99 plus 99 plus 99 plus 99. Melihat lonjakan poin rage yang tiba-tiba, Zuan merasa sangat senang karena dia tidak menyelinap lebih awal. Keputusan untuk makan siang di akademi ini bisa dibilang keputusan terbaik yang pernah dia buat. Sementara itu, Ye Cheng Liang menelan ludahnya saat dia menatap situasi di depannya, benar-benar bingung. Apa yang terjadi di sini? Aku hanya mencoba untuk mengajari orang sampah tempatnya, jadi mengapa begitu banyak wanita berdiri di depan untuk melindunginya? Pasti ada yang salah dengan dunia ini. Junior Ji, apa hubunganmu dengannya? Ye Cheng Liang tidak dapat menerima kenyataan seperti itu. Dia, Ji Xiaosi memandang Zuan, dan wajahnya sedikit memerah. Dia teman baikku. Petik 2 Alasan mengapa dia menghadapi memerah adalah karena dia mengingat bagaimana mereka pertama kali bertemu di sungai, mereka berdua benar-benar telanjang. Sementara dia tahu bahwa dia kekurangan di bawah, dia masih merasa sedikit aneh di dalam tentang melihat tubuhnya oleh seorang pria. Namun, di mata para penonton, tanggapannya tampak seperti rasa malu dan malu. Ini membuat hati mereka menjadi dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan peri kecil kita yang tercinta telah ditangkap oleh cengkeraman iblis pria itu. Tidak menyadari kesalahpahaman yang terjadi, dia mulai menjelaskan masalah ini, suatu ketika aku menuju ke Gunung Naga Tersembunyi di mana aku melihatnya membunuh lusinan Serigala Asrib dengan mataku sendiri. Bahkan pemimpin mereka pun akhirnya kehilangan nyawanya juga. Petik 2 Semua orang hampir menangis. Semuanya sudah berakhir. Peri kecil kami benar-benar pergi ke Gunung Naga Tersembunyi bersamanya. Seorang pria dan seorang wanita, sendirian di tengah hutan belantara. Gunung-gunung itu pasti membangkitkan naluri utama mereka dan memaksa mereka untuk sialan. Pria itu benar-benar memonopoli tiga wanita cantik di sepuluh besar peringkat suitear. Jangan hentikan dia, aku akan berduel dengannya. Petik 2 Tidak ada yang menghentikanmu, maju terus dan lawan dia. Jika dia benar-benar berhasil membunuh lusinan Serigala Asrib, Anda hanya akan menjadi umpan meriam baginya. Petik 2 Huff, aku hanya menunggu Ye Chen Liang selesai dengannya. Aku akan memberitahumu bahwa aku tidak memiliki kebiasaan mengeroyok orang lain. Petik 2 Cih, petik 2 Ye Chen Liang menemukan tetesan keringat dingin terbentuk di dahinya. Dia melihat Xuan yang lesu sebelum berbalik menghadap Ji Xiaosi dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia membunuh lusinan Serigala Asrib. Apakah kamu serius tentang itu? Petik 2 Ji Xiaosi menjawab dengan anggukan, Sebenarnya, aku juga tidak bisa memahami bagaimana dia bisa melakukannya. Namun, jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan bertanya kepada ayah saya. Dia bisa bersaksi untuk masalah ini. Petik 2 Rangan putus asa terdengar dari penonton. Sial, mereka bahkan sampai pada titik bertemu dengan orang tua. Tidak terlalu jauh, perhatian Si Si U tertuju pada hal lain, meskipun Ji Xiaosi menghususkan diri pada ramuan pil, yang mengakibatkan kultifasinya lebih lemah dibandingkan dengan rekan-rekannya, dia masih seorang kultifator peringkat ketiga. Namun, bahkan dia tidak dapat mengetahui bagaimana Xuan berhasil membunuh Serigala Asrib itu. Bukankah itu berarti kecepatannya sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan? Dan bukan Si Si U yang memikirkan hal seperti itu. Banyak orang lain, termasuk Ye Chen Liang, juga memahami pesan tersembunyi dalam kata-kata Ji Xiaosi. Sulit membayangkan bahwa Ji Xiaosi berbohong tentang masalah ini, terutama karena dia bahkan membawa Tabib Suci Ji ke dalam gambar di sini. Ji Xiaosi dikenal sebagai orang yang sangat baik hati, sehingga hampir tidak ada orang yang pernah melihatnya berbohong sebelumnya. Tidak mungkin dia mempertaruhkan reputasi ayahnya untuk hal seperti ini. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Ji Xiaosi tidak terbaring di sini, hanya saja pilihan kata yang tidak disengaja telah menyesatkan mereka. Aku sudah bilang, kakak ipar saya adalah pria yang tangguh, tetapi tidak ada di antara anda yang menolak untuk mempercayai saya. Huff! Chu Huan Zhao berkata dengan gembira setelah melihat bagaimana dia berhasil membalikkan keadaan pada para penentang itu. Meski begitu, dia masih berbalik untuk menilai Xuan setelah mengatakan bagiannya, penasaran ingin tahu kapan orang ini berhasil berhubungan dengan wanita lain di luar. Ini tidak akan berhasil. Kakak perempuanku tidak ada hari ini, jadi aku perlu membantunya menjaga dia tetap di jalur. Aku tidak bisa membiarkan mereka yang... Chu Huan Zhao memandang Ji Xiaosi yang tampak tidak bersalah, dan dia tidak dapat menyelesaikan kata yang bertentangan dengan hati nuraninya. Ekspresi semua orang perlahan berubah saat mereka menginternalisasi semua informasi yang telah mereka terima sejauh ini. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa klaim Chu Huan Zhao bahwa Zhu An telah menerima tujuh serangan dari cambuk ratapan tanpa berteriak adalah berlebihan, tetapi bahkan dengan Ji Xiaosi bersaksi untuknya sekarang, mereka mulai bertanya-tanya dengan Zhu An benar-benar semacam ahli yang luar biasa. Pada saat inilah juga Zhu An berjalan ke arah Ye Chen Liang dan menggelengkan kepalanya dengan simpatik, berkata, izinkan aku untuk memberimu pelajaran juga. Satu-satunya alasan mengapa Anda berpikir melenguh tidak dapat diandalkan adalah karena Anda tidak cukup tampan. Itulah mengapa Anda kurang imajinasi untuk memahami betapa menawannya pria seperti saya. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan salah satu dari dua wanita yang berdiri di sisiku sekarang, dan kamu masih bermimpi untuk berduel denganku. Petik 2 Chu Huan Zhao Ji Xiaosi Semua orang tercengang. Mereka membuka mata mereka pada ketinggian baru tanpa rasa malu. Bab 48, Mo Ching tidak mudah. Eks Anda berhasil menjebak Ye Chen Liang untuk plus 999 rage. Ye Chen Liang belum pernah merasa begitu terhina sebelumnya. Dia telah menghadapi Zhu An dengan percaya diri untuk menyeretnya turun dari kudanya yang tinggi, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa itu semua akan menjadi bumerang baginya. Pada titik ini, dia sudah membuang ide untuk berduel dengan Zhu An. Seseorang yang bisa membunuh lusinan serigala asrib jelas bukan seseorang yang bisa dia tangani. Kamu hanya seorang kultifator kelas ding yang lebih rendah. Mengapa Anda berpura-pura menjadi ahli di sini? Saat itulah sebuah suara tiba-tiba terdengar. Zhu An menyipitkan matanya. Dia sudah bisa melihat Hong Xing Ying di tengah-tengah kerumunan. Apakah saya menggali kuburannya di kehidupan sebelumnya? Kenapa dia menggigitku dengan gigi seperti anjing gila? Mereka yang telah hadir di pintu masuk sebelumnya juga mengangguk setuju. Memang, bakatnya hanya kelas ding yang lebih rendah. Petik 2 Dia saat ini di kelas kuning sekarang, jadi seberapa kuat dia? Ye Chen Liang merasa sangat berkonflik dengan semua informasi yang dia terima. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang ini berbohong, mengingat ada begitu banyak orang yang bersaksi tentang itu. Tetapi pada saat yang sama, kecil kemungkinan Ji Xiaosi dan Chu Huan Zhao berbohong juga. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Dia bisa mempertimbangkan untuk mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang masalah ini untuk mengungkap kebenaran, tetapi jujur saja, dia mulai sedikit terintimidasi. Dia benar-benar telah mempermalukan dirinya sendiri sebelumnya, jadi jika dia melakukan kesalahan langkah di sini, dia bisa kehilangan tempatnya di akademi. Sementara itu, Yuan Wendong memperhatikan raut wajah Ye Chen Liang, dan dalam hati dia memarahi Ye Chen Liang karena sama sekali tidak berguna. Sepertinya saya harus melakukannya sendiri. Jadi, Yuan Wendong melangkah maju dan mengepalkan tinjunya ke arah Zuan. Saya awalnya tidak mau terlibat dalam masalah ini, tapi Anda terlalu sombong. Anda telah menginjak-injak darah, keringat, dan air mata para kultifator yang telah bekerja dengan rajin untuk mencapai level mereka saat ini. Apa yang kita miliki saat ini tidak datang hanya secara kebetulan. Di sisi lain, Anda memilih untuk berjalan di jalan yang berliku-liku. Jika saya mengizinkan Anda lolos begitu saja, saya tidak dapat membayangkan berapa banyak junior yang akan disesatkan oleh teladan Anda dan kehilangan jalan menuju kemerosotan. Jadi, saya, Yuan Wendong, mewakili semua kultifator akademi yang bekerja keras, akan menantang Anda untuk berduel. Setelah mendengar Hong Xingying menyebutkan bahwa Zuan hanyalah seorang kultifator kelas ding, yang lebih rendah, dia sudah merasa cukup percaya diri tentang masalah ini. Selain itu, meskipun Zuan hanya bertingkah lemah, dia tetap tidak berpikir bahwa dia akan kalah. Orang harus tahu bahwa kultifasinya tidak berada di puncak peringkat keempat, tidak seperti yang diyakini kebanyakan orang. Baru dua hari yang lalu, dia berhasil membuat terobosan ke peringkat kelima. Saat ini, di seluruh sekolah, hanya ada sedikit orang yang mencapai peringkat kelima. Selain beberapa monster yang menakutkan itu, dia yakin bahwa dia tidak akan kalah dari siapapun. Selain itu, Zuan baru saja membangun panggung untuknya, menjadikannya batu loncatan yang sempurna baginya untuk meningkatkan reputasinya selangkah lebih maju. Klan Yuan dan Klan Chu saat ini sedang bertarung satu sama lain karena perdagangan senjata, jadi Zuan akan menjadi umpan meriam yang sempurna untuk menodai reputasi Klan Chu. Monolog Yuan Wendong tentang ketekunan dan yang lainnya membuatnya mendapatkan niat baik dari orang banyak. Ada perasaan iri dan kebencian yang masih melekat terhadap ketergantungan Zuan pada wanita, jadi kebanyakan orang sangat senang melihat seseorang bersedia melangkah maju untuk menghadapinya. Hanya drama ini akan cukup untuk memuaskan rasa lapar mereka pada hari itu. Anda berbicara seolah-olah Anda satu-satunya yang bekerja keras. Apakah Anda tahu seberapa keras saya telah bekerja juga? Zuan berseru dengan marah. Yuan Wendong terkejut. Apa yang telah kamu kerjakan dengan keras? Saya bekerja keras pada keterampilan mocing saya. Menurutmu, apakah semudah itu menjadi seorang moh? Zuan membantah dengan keras. Orang-orang di sekitar akhirnya tidak tahan lebih lama lagi. Kotoran, ini terlalu banyak. Saya benar-benar ingin mengalahkan dia. Petik 2 Saya juga. Apakah kita akan melakukannya bersama-sama? Ayo kita coba Yuan Wendong dulu. Petik 2 Sosok cantik, yang kebetulan melewati daerah itu, mendengar kata-kata Zuan dan tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak tahu malu. Aku benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia bisa menangkap mata Cuan. Dia tidak tertarik pada perkelahian kecil seperti itu, jadi dia pergi tanpa ragu-ragu. Saat itulah Yuan Wendong mencibir dengan dingin, Mo Ching. Betapa tidak berarti. Apakah Anda benar-benar berharap untuk mengandalkan wanita selama sisa hidup Anda? Lihatlah keadaan Anda saat ini. Siapa yang akan Anda andalkan untuk membantu Anda melewati kesulitan ini? Chu Huan Zhao, atau Ji Xiaosi. Bahkan gabungan keduanya tidak akan cocok untukku. Pada akhirnya, pria harus mengandalkan dirinya sendiri. Itulah kekuatan sejati. Petik 2. Zuan menghela nafas dalam-dalam. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan menderita karena kurangnya imajinasi juga. Menurut Anda, mengapa saya tidak dapat mengandalkan seorang wanita untuk membantu saya melewati krisis ini? Pei Mian Man. Datang ke sini dan bantu aku menghadapi orang yang penuh kebencian ini. Petik 2. Pei Mian Man. Nama itu membuat semua orang langsung membeku. Itu adalah nama kecantikan yang reputasinya di Akademi setara dengan Cucu Yan. Selain itu, sementara Cucu Yan memiliki sikap dingin yang menjauhkan dirinya dari orang lain, Pei Mian Man memiliki sosok yang memikat dan senyum lembut yang menimbulkan pesona fatal bagi pria. Tidak ada pria yang tidak menyukainya. Mungkinkah Dewi seperti itu terlibat dengan orang yang tidak tahu malu ini? Tidak mungkin. Itu adalah pikiran pertama di benak setiap orang. Seperti yang diharapkan, tidak ada respon bahkan setelah teriakan Zuan. Kerumunan mulai mencemoohnya. Yuan Wendong juga tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tahu siapa Pei Mian Man? Bagaimana mungkin orang seperti dia tertarik pada Anda? Kau seekor kodok yang menginginkan daging angsa. Petik 2 Dia pernah terpesona oleh wanita itu juga, dan dia melakukan semua yang dia bisa untuk merayu dia. Namun, dia segera menemukan bahwa wanita itu benar-benar dingin di dalam meskipun eksteriornya lembut. Dia memandang semua pria tidak berarti apa-apa, yang membuatnya menjadi target pengadilan yang lebih sulit daripada Cucu Yan. Bagaimana mungkin wanita seperti itu bisa terlibat dengan pria tak tahu malu yang berdiri di hadapannya? Aku baru saja melihatmu. Jika kamu pergi sekarang, aku akan membocorkan semua yang terjadi di antara kita di sini. Zuan berteriak keras-keras. Sosok yang mencoba menyelinap beberapa saat yang lalu segera membeku. Ancaman Zuan memicunya, dan dia berteriak, diam. Setelah itu, semua orang melihat seorang wanita muda dengan atasan merah dan rok hitam berjalan dengan tergesa-gesa. Kulitnya yang halus seperti batu giyok, matanya yang lonjong indah, mata bunga persiknya yang mempesona yang sepertinya berbicara, dan sosoknya yang bangga. Semua ini membuat semua pria merasa mati rasa dan wanita malu karena bentuk mereka sendiri. Pei Mian Man yang biasanya lembut memiliki wajah yang gelap pada saat ini. Dia memelototi Zuan dengan marah saat dia berbicara, jika kamu berani berbicara sepatah kata pun tentang itu, aku akan segera membunuhmu. Semua orang masih menyimpan beberapa kecurigaan tentang masalah ini, tetapi kata-kata Pei Mian Man sepertinya memverifikasi keraguan mereka. Hati pria yang tak terhitung jumlahnya hancur bersamaan. Untuk berpikir bahwa itu nyata. Kekasih impian kita sebenarnya telah menjalin hubungan seperti itu dengan pria tak tahu malu ini. Sementara itu, Zuan merasa sedikit bingung. Dia menyadari bahwa poin kemarahan yang dia peroleh hanya setengah dari apa yang dia peroleh sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dada Pei Mian Man tidak cukup besar, atau wajahnya tidak cukup cantik? Kupikir dia menjadi tamu rahasia acara ini akan mendorong pendapatan rage poin ke level yang lebih tinggi, tapi itu mulai menunjukkan tanda-tanda melambat sebagai gantinya. Zuan yang bingung melihat ke arah kerumunan, hanya untuk melihat bahwa wajah marah dari orang-orang di sekitar telah diganti dengan rasa iri. Dan juga rasa hormat. Bahkan Su Wei, yang telah lari sejauh mungkin beberapa saat yang lalu, telah kembali dan meraih lengan bajunya dengan mata berbinar. Kakak, kamu akan menjadi satu-satunya kakakku selama sisa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kerumunan yang mengerumuni sudah menginjaknya. Guru, bawa saya sebagai murid Anda. Tuan, pilih saya. Saya ingin mewarisi seni moching Anda, dan saya yakin saya memiliki kualifikasi juga. Petik 2 Hah? Akulah yang lebih mirip dia. Jika ada yang akan mewarisi legenda moching master, ini aku. Petik 2 Heh? Kamu sudah berpikir untuk menjatuhkan tuanmu meski belum diterima. Guru? Anda tidak boleh menerima pengkhianat semacam itu sebagai murid Anda. Petik 2 Zuan hanya bisa meratapi betapa luar biasanya dia. Bahkan jika yang diterima keyboard bukanlah poin raget tapi poin respek, dia masih bisa naik ke puncak dunia. Sementara itu, kelopak mata Pei Myanmar bergerak-gerak tak terkendali. Dia mengatupkan giginya begitu erat sehingga orang bisa mendengar suara gertakan yang keluar dari bibirnya yang tertutup. Kamu pasti merasa sangat gembira sekarang, hem. Zuan melambaikan tangannya dan berkata, Jangan mengenang masa lalu sekarang. Bantu aku menyingkirkan dua orang itu. Ah tidak, lemparkan pengkhianat terkutuk itu ke dalam campuran juga. Dia menunjuk ke Hong Xing Ying, yang bersembunyi di tengah kerumunan. Sebenarnya, Zuan juga merasa gentar saat ini. Dia tidak yakin apakah wanita ini mau membantunya atau tidak. Jika dia berbalik melawannya, dia tidak akan punya pilihan selain mencoba memanggil kartu truf terakhirnya, kepala sekolah yang cantik. Pei Myanmar masih memelototi Zuan dengan marah beberapa saat yang lalu, tapi untuk suatu alasan, senyuman lembut tiba-tiba muncul di bibirnya, dan dia menjawab, Baiklah. Petik 2. Lalu, ia menunjuk ke Yuan Wendong, Ye Chen Liang, dan Hong Xing Ying, dan berkata, Duel mari. Kalian bertiga bisa datang padaku bersama. Petik 2. Wajah ketiganya segera melengkung ngeri. Yuan Wendong buru-buru angkat bicara, Nona Pei, kami. Pei Myanmar menyela dengan senyuman dingin, Kupikir kamu menyebutkan sesuatu yang sejalan dengan apa yang harus diandalkan oleh seorang pria pada kekuatannya sendiri. Namun, kalian bertiga sekarang takut menerima tantangan dariku. Jika anda takut, berlutut dan bersujud pada Zuan, dan saya akan memperlakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi hari ini. Petik 2. Hong Xing Ying segera meledak dalam amarah. Baiklah, aku akan menerima duelmu kalau begitu. Siapa yang takut? Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, siluet hitam melayang dan meninju perutnya. Hong Xing Ying segera jatuh ke tanah, tubuhnya meringkuk seperti udang saat dia terengah-engah. Pei Mian Man meniup tinjunya sendiri dengan santai. Kultivasi yang bahkan belum mencapai peringkat keempat. Saya pasti bertanya-tanya dari mana anda mendapatkan kepercayaan diri anda. Dua di sana, giliran anda. Petik 2. Wajah Yuan Wendong menjadi pucat saat dia secara internal memarahi Hong Xing Ying karena menjadi orang bodoh yang tidak punya otak. Dia tahu seluruh akademi sedang melihat mereka sekarang, dan itu akan menjadi penghinaan besar jika dia pengecut dari pertarungan ini. Pei Mian Man, Lebih baik kamu tidak pergi terlalu jauh. Anda harus tahu bahwa saya telah mencapai peringkat kelima juga. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, cahaya kemasan mulai bersinar dari tangannya saat banyak pedang terbang keluar dari sarung para penonton di sekitarnya untuk berputar di sekelilingnya. Itu pemandangan yang cukup mengesankan. Orang itu telah mencapai peringkat kelima. Saya pikir dia masih di puncak peringkat keempat. Petik 2. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Aku ingin tahu siapa yang dia coba rencanakan dengan menyembunyikan kekuatannya. Beruntung dia terpaksa mengungkapkannya hari ini. Petik 2. Heh, sepertinya kita punya pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Menurutmu siapa yang akan menang? Petik 2. Apakah kamu perlu bertanya? Ini Dewi kami? Tentu saja. Petik 2. Itu belum tentu demikian. Ye Chen Liang juga tidak lemah. Dalam pertarungan dua lawan satu, ku rasa bahkan nonapei akan berada dalam posisi sulit. Petik 2. Mendengar diskusi dari kerumunan, Ye Chen Liang mulai menggerakkan kinya untuk membentuk lapisan transparan di sekitar tubuhnya yang menyerupai kulit kura-kura. Zuan tercengang melihat pemandangan ini, Ye Chen Liang memanifestasikan kinya sebagai baju besi di sekitar tubuhnya, yang mengungkapkan kekuatannya sebagai seorang kultifator yang telah mencapai puncak peringkat ketiga. Sementara itu, menilai dari bagaimana Yuan Wendong menarik logam kepadanya, mirip dengan orang yang memakai helm di kehidupan sebelumnya. Tampaknya atribut elemennya adalah logam. Zuan merasa bahwa dia tidak memiliki peluang melawan salah satu dari mereka berdua, meskipun jika dia menggunakan gerakan seketika Grand Galley bersama dengan Poisono Sprig, dia masih bisa memiliki peluang. Yuan Wendong tahu bahwa orang yang mengambil langkah pertama mengendalikan aliran pertempuran, jadi dia segera mengirim lusinan pedang yang berputar di sekelilingnya menuju Pei Mian Man dengan lambayan besar tangannya. Pada saat yang sama, Ye Chen Liang juga menyerang ke depan seperti banteng tepat di belakang pedang itu untuk menabrak siluet indah yang berdiri di depannya. Bahkan seseorang yang tak kenal takut seperti Zuan tidak bisa membantu tetapi khawatir di tempat Pei Mian Man. Namun, yang terakhir tampaknya sama sekali tidak terpengaruh. Semburan api hitam naik dari kakinya dan membumbung tinggi di sekelilingnya seperti naga dewa. Semua pedang yang bersentuhan dengan api balka lenyap satu demi satu dengan kecepatan yang mencengangkan. Bab 49, Legenda Moklor Pada akhirnya, Ye Chen Liang dibiarkan menabrak Pei Mian Man sendirian. Dia juga telah melihat bagaimana lusinan pedang telah menguap dalam sekejap, dan itu benar-benar membuatnya takut. Jika api hitam bahkan mampu melelehkan logam, apa kemungkinan tubuh yang terbuat dari daging dan darah dapat melawannya? Dia tidak pernah mengira pedang Yuan Wendong begitu tidak berguna. Setidaknya batu masih akan menimbulkan percikan saat jatuh kegenangan air, tapi semua pedang ini lenyap tanpa mencapai apapun sama sekali. Pada saat Ye Chen Liang akhirnya sadar, sudah terlambat baginya untuk berhenti lagi. Dia hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat tubuhnya menuju kehancuran. Saat itulah pria parubaya dengan bintik botak di kepalanya tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Pria parubaya ini meletakkan tangannya di kepala Ye Chen Liang dan menghentikan tuntutannya. Hanya peringkat ketiga yang benar-benar mencoba untuk menurunkan peringkat kelima. Apa yang telah Anda pelajari di akademi selama ini? Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Setelah itu, dia menoleh ke Pei Mian Man dan memelototinya. Kamu juga, apakah Anda harus begitu kejam terhadap teman sekolah Anda? Pei Mian Man menahan api hitamnya saat dia berkata, Yang saya lakukan hanyalah berdiri di sini. Apa yang dapat saya lakukan jika dia sangat ingin menuntut dan mengadili kematiannya sendiri? Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memalingkan kepalanya dari guru disiplin yang ditakuti secara luas ini dan pergi. Kerumunan, yang baru saja menyaksikan kekuatannya, dengan cepat membuka jalan untuk dia lewati. Sementara itu, Zhu Han sedikit terkejut dengan kekuatan Pei Mian Man juga. Beruntung Pei Mian Man tidak menggunakan kekuatan elemennya kemarin, atau aku akan berakhir diwapkan seperti pedang itu. Tidak peduli bagaimana Heires Ball of Delights itu, tidak mungkin itu bisa melindungi hidupku bahkan setelah aku dibakar menjadi abu. Ahli disiplin, Lu De, menyaksikan Pei Mian Man pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, pada saat dia menoleh untuk melihat Ye Chen Liang, dia sudah memiliki wajah yang berbeda, apakah kamu yang menyebabkan keributan di sini? Kiwa Ye Chen Liang hampir lolos dari tubuhnya saat ini. Dia buru-buru menunjuk ke Zhu Han dan berseru, Guru, itu bukan saya. Dialah yang menyebabkan masalah. Petik 2 Lu De menoleh ke Zhu Han dan bertanya dengan dingin, kaulah yang menyebabkan masalah di sini. Zhu Han mengangkat bahu acuh tak acuh. Saya berdiri di sini tanpa bergerak dari awal hingga akhir. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus mencoba memprovokasi saya satu demi satu, ingin saya berduel dengan mereka. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada siswa lain di sekitar. Petik 2 Kerumunan dengan cepat memverifikasi kata-kata Zhu Han Mereka mungkin telah meremehkan Zhu Han karena mengandalkan wanita sebelumnya, tetapi setelah melihat bagaimana dia mampu merayu wanita ke tingkat yang luar biasa, terlibat dengan 4 dari 10 wanita terindah dari peringkat sayang, belum lagi itu mereka berdua bahkan menjadi dua teratas, Chu Chuyang dan Pei Mian Man, satu-satunya perasaan yang tersisa untuknya adalah rasa hormat dan kekaguman. Jika mereka bisa belajar satu atau dua hal dari guru ini, mereka akan siap untuk hidup. Zhu Han tidak akan pernah membayangkan bahwa bahkan beberapa dekade kemudian, legenda, Moklor, akan terus diwariskan melalui setiap generasi siswa. Bahkan ada sekelompok orang yang sangat menghormatinya sehingga mereka tidak tega memanggilnya dengan namanya, memilih untuk menggunakan, demen, alih-alih untuk menunjukkan rasa hormat. Melihat bagaimana para siswa menjamin Zhu Han, wajah lu berubah menjadi dingin. Dia mulai menyerang Ye Chen Liang dengan penguasa di tangannya tanpa ampun. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu telah membentuk faksi di akademi untuk menindas yang lemah. Baiklah, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa artinya mereformasi seseorang melalui kebajikan hari ini. Petik 2 Penguasa di tangan guru disiplin jauh lebih tangguh daripada, Wailing Whip, milik Zhu Huan Zhao. Ye Chen Liang dibiarkan menjerit kesakitan di bawah serangan itu. Dia merasa sangat dirugikan di sini. Yuan Wendong lah yang memulai pertarungan di sini, jadi kenapa kamu hanya memukulku? Namun, Ye Chen Liang tahu lebih baik daripada menyuarakan pikiran itu dengan keras. Yuan Wendong mungkin terlihat seperti seorang pria di permukaan, tapi itu hanya kedok untuk menyembunyikan kekejamannya. Sekarang pihak lain telah mencapai peringkat kelima, dia pasti tidak bisa menyinggung perasaannya. Setelah berurusan dengan Ye Chen Liang, Lude mengalihkan pandangannya ke arah Hong Xing Ying, yang terbaring di tanah. Hal yang sama juga berlaku untuk Anda. Ini baru hari pertamamu di akademi, tapi kamu sudah mendapat masalah. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak berani memberi Anda pelajaran hanya karena Anda dari kelancu? Aku akan memastikan untuk mengalahkan peraturan akademi ke tulangmu hari ini. Petik 2 Hong Xing Ying hampir menangis. Saya adalah orang yang menderita keadaan paling tragis sebelumnya, jadi mengapa saya harus terus menderita sekarang? Hanya sehari sejak dia tiba di akademi, jadi dia tidak jelas tentang politik yang terjadi di sini. Karena itu, dia akhirnya mengarahkan jarinya ke Yuan Wendong dan berkata, Guru, mengapa kamu tidak menghukumnya? Kilatan dingin melintas di mata Yuan Wendong. Di sisi lain, Lude mendengus dengan dingin dan menjawab, dia mencapai peringkat kelima, tapi bagaimana denganmu? Saya dapat memberitahu Anda sejujurnya bahwa siswa yang mampu mencapai peringkat kelima semuanya adalah talenta terbaik di negara kita, dan mereka akan dianggap sebagai harta karun kemanapun mereka pergi. Jika ada di antara Anda yang dapat mencapai peringkat kelima di masa depan, selama Anda tidak melangkah terlalu jauh, akademi pada dasarnya akan menutup mata terhadap kesalahan apapun yang Anda lakukan. Petik 2. Zhu sebuah merasa hatinya berdetak. Sepertinya kekuatan itu penting tidak peduli di dunia mana seseorang berada. Para siswa yang berkumpul di sekitar tampaknya tidak terkejut dengan pernyataan Lude, mengungkapkan bahwa mereka telah mengetahui tentang aturan tersirat ini sebelumnya. Setelah Lude selesai mengucapkan bagiannya, dia menyeret kedua orang yang meratap itu pergi bersamanya, meninggalkan kerumunan yang berdoa untuk keselamatan mereka. Wei Su, yang sedang memeluk paha Zhu An, menelan ludah dengan ketakutan saat dia berkata, Bos, ada saat di mana aku mengkhawatirkan hidupmu ketika kamu berbicara kembali dengannya. Mereka yang menjadi mangsa baldet biasanya tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2. Zhu An terkekeh menanggapi, karena Lude berusaha mereformasi siswa melalui kebajikan, itu hanya tepat baginya untuk mendengarkan suara nalar. Petik 2. Anda mungkin satu-satunya yang berani berunding dengannya. Si Siu tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan ke Zhu An. Saya pikir saya adalah pria yang telah menaklukkan banyak bunga indah, tetapi sepertinya saya masih kurang dibandingkan dengan Brotersu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan dapat memenangkan hati 4 wanita cantik di 10 wanita cantik. Saya merasa rendah hati dengan pencapaian Anda. Saya berharap kita bisa duduk bersama untuk bertukar wawasan kita di masa depan. Petik 2. Kakak Siu, kamu menyanjungku. Bukankah kamu juga punya satu di sisimu? Zhu An menjawab. Di sampingku, mengapa saya tidak menyadarinya? Siu Siu tercengang. Meskipun tidak ada kekurangan wanita cantik di sisinya, dia tidak berpikir bahwa ada dari mereka yang telah mencapai level 10 wanita cantik. Bukankah adikmu salah satu dari 10 wanita cantik? Kakak Siu, alangkah baiknya jika kamu bisa memperkenalkannya kepada kami, jawab Zhu An. Siu Siu hampir tersedak air liurnya. Ii itu, aku masih punya urusan yang harus diurus, jadi aku akan pergi. Sepenuhnya mengabaikan upaya Zhu An untuk menahannya, dia meninggalkan daerah itu dengan panik bahkan tanpa menoleh sekalipun. Zhu An tercengang. Mengapa dia terlihat seperti melihat hantu? Di sisi lain, penghormatan Wei Su kepada Zhu An semakin dalam. Bos, saya sangat menghormati Anda. Meskipun sudah memiliki mereka berempat, Anda belum puas dan masih ingin menggoda kakak perempuan Tuan Mudasie. Benar-benar tak terpikirkan, tidak ada seorang pun di generasi kami yang dapat berharap untuk dibandingkan dengan Anda. Petik 2. Kamu benar-benar memiliki lidah yang halus. Anda pasti akan berkembang pesat di dunia korporat. Zhu An sedikit muat dengan bagaimana Wei Su menjilatnya, jadi dia mendorongnya ke samping. Dia mengalihkan perhatiannya ke Ji Xiaosi dan berkata, Nona Ji, saya sangat berterima kasih atas masalah ini sebelumnya. Petik 2. Sebelum Ji Xiaosi bisa menjawab, Zhu Huan Zhao sudah menyela dulu, apa maksudmu dengan ini? Akulah yang pertama membantumu. Petik 2. Wajah Ji Xiaosi memerah. Tidak banyak, saya hanya melakukan apa yang benar. Saya harus pergi sekarang. Petik 2. Tampaknya dia masih merasa tidak nyaman karena menjadi pusat perhatian di sini, jadi dia mulai lari. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berputar dan berkata, Saya hampir lupa. Mampirlah ke rumah saya ketika Anda punya waktu luang. Ayah saya ingin berbicara dengan Anda. Petik 2. Oh, gelombang. Kerumunan itu memandang mereka berdua dengan tatapan aneh, yang mengejutkan Ji Xiaosi. Baru pada saat itulah dia terlambat menyadari sindiran yang tersembunyi di antara kata-katanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia harus mulai menjelaskan masalah tersebut. Pada akhirnya, dia menyerah dan kabur dengan ronam merah di pipinya. Apa-apaan itu, beraninya dia merayumu di hadapanku. Zhu Huan Zhao mendengus dengan marah. Cara dada kecilnya yang membusung keluar masuk terlihat sangat mengemaskan. Zhu Huan memutar matanya ke arahnya. Ini bukan seolah-olah kamu adalah istriku, jadi mengapa kamu banyak mencampuri urusan saya? Tak perlu dikatakan bahwa dia memahami arti sebenarnya dibalik kata-kata Ji Xiaosi. Kemungkinan besar, itu tentang trauma yang dia derita. Sepertinya dia harus terburu-buru dan dengan cepat menjadi tidak berguna. Mungkin, dia mungkin bisa membodohi si cabul tua itu, Ji Deng Tu. Aku, aku hanya mengawasimu atas nama kakak perempuanku. Pipi Chu Huan Zhao mengembang dengan marah. Belum lama ini kakak perempuanku pergi, dan kamu sudah bermain-main dengan wanita lain. Zhu Huan menjawab dengan acu tak acu, kamu dapat melanjutkan dan bertanya pada kakak perempuanmu apakah dia membutuhkanmu untuk mengawasiku. Petik 2 Istri saya itu melihat saya dengan cara yang sama seperti seseorang memandang orang asing di jalan. Tidak, aku bahkan mungkin bukan orang asing baginya. Mengapa saya harus menjaga kesucian saya untuknya kalau begitu? Pui-pui-pui, apa yang saya bicarakan? Huff, berhenti menggoda di sekitar sini. Yuan Wendong berjalan dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Zhu An, aku tidak percaya kamu bisa menjalani hidup dengan bersembunyi di balik wanita. Tidak akan lama sebelum turnamen klan. Saat itu, mari kita lihat apakah anda bisa mendapatkan seorang wanita untuk menggantikan anda di atas ring. Petik 2 Zhu An bingung. Dia menoleh ke Chu Huan Zhao dan bertanya, turnamen klan apa? Chu Huan Zhao cemberut dengan tidak senang, tapi dia masih menjawab pertanyaannya. Sama seperti klan Chu kita, klan Yuan juga terlibat dalam perdagangan senjata, jadi ada persaingan ketat yang terjadi antara dua klan kita. Untuk menghindari meningkatnya konflik, kedua klan telah memutuskan untuk mengadakan turnamen satu kali antara junior kedua klan setiap tiga tahun. Pemenang akan menentukan pangsa pasar untuk setiap sektor yang didapatkan setiap marga selama tiga tahun ke depan. Petik 2 Apakah saya perlu berpartisipasi juga? Zhu An bertanya. Chu Huan Zhao mengangguk sebagai jawaban. Setiap orang di klan perlu berpartisipasi. Sebelumnya, itu adalah kakak perempuan dan sepupu saya dari cabang kedua dan cabang ketiga. Karena anda adalah menantu dari klan Chu kami, kemungkinan besar anda harus melangkah maju dan mewakili kami juga. Petik 2 Zhu An merasa agak tertahan mendengar kabar mendadak ini. Apa-apaan ini? Aku bahkan tidak bisa menikmati hak istimewa menjadi menantu dari klan bergengsi, tapi aku masih harus memenuhi tanggung jawabku. Lalu, apakah klan Yuan adalah klan bangsawan juga? Chu Huan Zhao menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Bukan itu. Klan mereka juga memiliki garis keturunan bangsawan, tetapi mereka tidak memiliki wilayah kekuasaan. Dari segi posisi, mereka jauh di bawah ayah saya. Petik 2 Zhu An tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bukankah memalukan bagi klan bangsawan harus bersaing dengan kekuatan kecil untuk menentukan pangsa pasar melalui duel. Petik 2 Sebelum Chu Huan Zhao dapat menjawab pertanyaan itu, Yuan Wendong telah menjawab pertanyaan itu dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dukai Brightmoon memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dinasti Zhou kita adalah tempat yang diatur oleh hukum. Selain itu, klan Chu juga bukan satu-satunya yang memiliki garis keturunan bangsawan. Petik 2 Zhu An menganggup menyadari, Ah, aku mengerti apa yang kamu katakan. Dengan kata lain, ada seseorang yang mendukung Anda. Tidak heran kenapa kamu menggonggong begitu keras, ternyata kamu sudah punya master. Petik 2 Anda berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 321 rage. Melihat staff akademi yang berjalan tidak terlalu jauh, Yuan Wendong menarik nafas dalam-dalam sebelum berkata, kamu tidak memiliki apa-apa selain mulutmu yang tajam, jadi aku tidak akan membuang waktuku untuk bertengkar denganmu. Tunggu saja sampai hari turnamen. Petik 2 Yuan Wendong mencondongkan tubuh ke arah Zhu An dan berbisik pelan, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan mengubahmu menjadi lumpuh. Petik 2 Zhu An menghela nafas dalam-dalam. Saya pikir Anda pertama-tama harus khawatir tentang bagaimana Anda akan mengimbangi pedang mereka. Petik 2 Karena kemunculan lude yang tiba-tiba tadi, sebagian besar kerumunan sudah berpencar. Meski demikian, masih ada belasan orang yang berdiri di sana. Mereka menatap Yuan Wendong dengan ekspresi ragu-ragu di wajah mereka, tidak bergerak sama sekali. Sebelumnya, Yuan Wendong telah menggunakan pedang mereka untuk menyerang Pei Mian Man, hanya untuk membuat Pei Mian Man membakar pedang mereka menjadi abu dengan api hitamnya. Mereka merasa bahwa Yuan Wendong harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada mereka, tetapi mereka sedikit takut untuk memintanya. Namun, dengan Zuan mengungkit masalah ini sekali lagi, orang-orang ini akhirnya mengerahkan keberanian mereka dan mulai berteriak keras-keras. Kompensasi pedang kami. Aku menghabiskan banyak uang untuk membeli pedang milikku itu. Pedangku adalah hasil karya Master XX, dan dikenal mampu mengiris logam seperti lumpur. Bab 50, air subur harus disimpan di sawah sendiri. Garis-garis hitam terbentuk di wajah Yuan Wendong. Diam, klan saya mencoba-coba tangan, jadi mengapa saya harus mengabaikan kompensasi untuk pedang jelek Anda itu? Petik 2. Butuh banyak usaha sebelum dia berhasil menenangkan kerumunan yang gusar. Pada saat dia bebas untuk mengalihkan perhatiannya ke Zuan sekali lagi, Zuan sudah menghilang dari tempat kejadian. Anda berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 123 rage. Zuan telah diseret oleh Chu Huan Zhao ke kantin. Dia melihat desain kantin, dan dia senang melihat bahwa itu sangat mirip dengan kantin di universitas di kehidupan sebelumnya juga. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka tidak perlu mendapatkan makanan sendiri. Sebaliknya, ada orang yang menerima pesanan mereka. Aku akan mentraktirmu, jadi silakan pesan apapun yang kamu mau. Chu Huan Zhao melemparkan menu ke arahnya saat dia menyatakan dengan murah hati seperti wanita kaya. Wei Su, yang dikejar ke meja lain olehnya, mengangkat ibu jarinya ke arah Zuan. Dia merasa bahwa kakak barunya ini benar-benar teladan dari semua mochers di dunia. Yup, moching memang cara sukses di dunia. Aku harus belajar dari kakak laki-laki dan mencari ibu gula untuk hidup. Uff, tapi kepala sekolah Jiang terlalu jauh dari jangkauan saya. Aku harus menemukan seseorang yang lebih mudah dulu. Sementara itu, Zuan bahkan tidak repot-repot melihat menunya saat dia berpaling ke pelayan di samping dan berkata, Kalau begitu, berikan aku salah satu dari semuanya. Petik 2 Dia cukup penasaran dengan makanan di dunia ini, dan ada banyak menu yang membuat dia penasaran. Sejujurnya, dia tidak mengenali sebagian besar hidangan itu, jadi alangkah baiknya jika dia bisa mencoba semuanya. Anda telah berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 99 rage. Jangan dengarkan dia, Chu Huan Zhao dengan cepat memberitahu pelayan sebelum menembak tajam ke Zuan. Apakah kamu babi? Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan semuanya? Petik 2 Tentu saja tidak, Zuan mengangkat bahu dengan santai. Namun, saya hanya bisa makan masing-masing. Seperti yang Anda ketahui, saya berasal dari keluarga miskin dan belum pernah makan banyak hal sebelumnya. Karena seseorang memperlakukan saya hari ini, sudah jelas bahwa saya harus mencoba semua yang saya bisa. Petik 2 Chu Huan Zhao Petik 2 Ini tidak akan berhasil. Saya hanya mengizinkan Anda memesan 10. Tidak, hanya 8 hidangan. Petik 2 Mengapa? Zuan bertanya. Sejujurnya, dia agak terkesan. Dia berpikir bahwa 4 liring sudah cukup bagi mereka berdua untuk mengenyangkannya, terutama mengingat fakta bahwa gadis muda ini berukuran agak kecil. Namun, siapa sangka dia akan meminta 8 hidangan? Sepertinya bangsawan benar-benar menjalani hidup mereka dengan boros. Saya harus belajar dari teladan mereka. Ahem? Maksud saya menegur mereka dengan saksama. Wajah Chu Huan Zhao memerah. Aku, aku tidak punya uang sebanyak itu. Petik 2 Zhu sebuah menggeleng jijik. Kalau begitu, kamu seharusnya tidak menyuruhku memesan apapun yang aku suka. Mengapa menyombongkan diri ketika Anda tidak memiliki kemampuan untuk mendukung kata-kata Anda? Petik 2 Pada akhirnya, Chu Huan Zhao tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia membanting telapak tangannya ke atas meja dan bangkit berdiri. Meraung, sialan kamu Zuan, kamu mau makan atau tidak? Anda berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 666 rage. Aku sedang makan. Mengapa saya tidak mau makan? Zuan melirik pelayan yang tercengang di samping saat dia berbicara. Bawakan aku 8 dari hidangan termahal yang kau punya di sini. Petik 2 Tidak masalah gelombang, pelayan itu melirik Chu Huan Zhao untuk meminta persetujuannya. Tetapi melihat yang terakhir tidak menentangnya, dia dengan cepat lari untuk memproses pesanan mereka. Sementara itu, sekelompok pria yang duduk tidak terlalu jauh bergosip. Apakah kamu melihat itu? Mo Ching tidak semegah yang kita lihat. Pada akhirnya, dia harus berhati-hati di sekitar orang-orang yang dia tinggalkan. Jika keadaan memburuk, dia hanya akan menjadi umpan meriam bagi mereka untuk mengeluarkan tenaga. Petik 2 Itu tidak terlihat seperti itu. Sepertinya ibu gulanya yang menginjak-injak dengan hati-hati di sekitarnya. Petik 2 Cih, siapa yang peduli tentang siapa yang menginjak-injak siapa dengan hati-hati? Jika saya bisa mendapatkan ibu gula yang cantik juga, saya tidak akan keberatan bahkan jika saya harus selalu siap membantu dia. Petik 2 Saya juga Saya juga Banyak dari anda terlalu tidak berambisi. Meskipun saya akan bersedia juga. Petik 2 Cek gelombang Kembali ke sisi Zuan, Chu Huan Zhao menatap Zuan dengan mata melotot saat dia menginterogasi. Zuan, lebih baik kamu berterus terang. Bagaimana anda membuat diri anda terjerat dengan wanita-wanita itu? Petik 2 Zuan mengetuk meja dan mengeluh, Hei hei hei, lihat bagaimana kamu memanggilku. Panggil aku kakak ipar. Petik 2 Chu Huan Zhao hampir tersedak lagi setelah mendengar kata-kata itu. Pipi tembemnya membengkak sekali lagi saat dia mengerutu karena tidak senang, apakah kamu akan terus berbicara tentang itu? Aku memang kalah darimu dalam taruhan, tapi aku sudah memanggilmu saudara ipar begitu lama sekarang. Aku bahkan melangkah maju untukmu hari ini. Tidak peduli bagaimana kita melihatnya, aku sudah membalas budi. Petik 2 Zuan mendecakan lidahnya. Ketika kamu mengatakan bahwa kamu akan melindungiku, aku pikir kamu melakukannya dengan baik di akademi. Namun, ternyata anda bahkan tidak bisa berurusan dengan skrap belaka. Pada akhirnya, saya masih harus bergerak sendiri. Petik 2 Chu Huan Zhao tidak bisa berkata-kata. Anda menyebutnya membuat bergerak sendiri. Anda hanya memiliki sekelompok wanita untuk membela anda. Petik 2 Apakah itu ada bedanya? Zuan mengangkat bahu acuh tak acuh. Saya mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mendapatkan bantuan mereka. Petik 2 Semua orang liku-liku dalam logika benar-benar bingung Chu Huan Zhao. Pada akhirnya, dia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, cukup. Cepat mengaku. Bagaimana anda bisa berhubungan dengan mereka? Petik 2 Zuan mengerutkan kening. Apa yang kamu maksud dengan hukap? Anda seorang gadis. Bisakah kamu tidak menggunakan kata-kata yang terdengar begitu mengerikan? Petik 2 Wajah Chu Huan Zhao berkerut jijik. Aku tidak tahu kalau kamu memiliki sisi yang begitu lembut. Menjijikan. Petik 2 Zuan Petik 2 Saya mencoba untuk mengajari anda sesuatu di sini. Seorang gadis seharusnya tidak mal dalam segala hal seperti sumbu yang selalu diambang meledak. Jika anda bisa sedikit melunak dan menggunakan beberapa frasa imut, Anda tidak akan menempati peringkat ke sembilan dalam sepuluh wanita cantik. Petik 2 Hah? Apakah saya perlu anda untuk mengajari saya itu? Aku bisa melakukannya jika aku mau? Chu Huan Zhao mendengus dingin. Ketertarikan Zuan terusik. Oh, mengapa anda tidak mencobanya? Petik 2 Berhenti main-main. Chu Huan Zhao memutar matanya sebelum menuangkan secangkir Teo untuk dirinya sendiri. Dia dengan santai mengangkat kakinya dan meletakkannya di bangku di sampingnya. Kakinya indah, tapi posturnya tidak terlalu bagus. Namun demikian, dengan rambut rapi sebahu, dia memberikan persona unik yang unik. Melihat betapa natural dia melakukan postur duduk ini, Zuan membatalkan semua ide untuk membuatnya menjadi lebih sopan. Setelah mengoceh tentang begitu banyak, kamu masih belum memberitahuku bagaimana kamu bertemu dengan mereka. Chu Huan Zhao terus bertanya tanpa henti. Zuan tahu bahwa dia akan terus mengganggunya jika dia tidak menjawab pertanyaan ini, jadi dia memutuskan untuk menjawabnya dengan santai, aku bertemu Ji Xiaosi sebelumnya ketika aku melihat-lihat kota. Adapun Pei Mian Man, bukankah dia teman dekat kakak perempuanmu? Itu wajar baginya untuk turun tangan ketika suami dari teman dekatnya dimanfaatkan, bukan? Petik 2. Apakah itu semuanya? Chu Huan Zhao menyipitkan matanya dengan skeptis. Apalagi yang kamu pikirkan? Saat itu, Pramu Saji sudah mulai menyajikan hidangan. Aroma yang berasal dari hidangan membangkitkan selera makan Zuan, sehingga dia segera mulai menyantapnya. Chu Huan Zhao, di sisi lain, masih sedikit terjebak dengan masalah itu. Itu tidak benar. Tidak peduli bagaimana saya melihatnya, hubungan Anda tidak sesederhana itu. Lagipula, aku bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Semua orang juga mengatakan hal yang sama. Petik 2. Zuan melahap makanan saat dia menjawab pertanyaannya, orang-orang itu juga melihatmu sebagai bagian dari haremku. Bagaimana menurut Anda? Hah? Hanya memikirkan hal itu membuatku marah. Chu Huan Zhao menggertakan giginya dengan marah. Ini semua salahmu. Zuan tertawa terbahak-bahak. Bukankah aku saudara iparmu? Wajar jika menyimpan barang-barang bagus di dalam keluarga. Petik 2. Apa katamu? Alis Chu Huan Zhao terangkat. Zuan segera melambaikan tangannya dengan malu-malu. Maksud saya, kita satu keluarga, jadi kita harus membantu satu sama lain saat membutuhkan. Petik 2. Apakah kau yakin tidak ada yang lebih antara kau dan wanita itu? Chu Huan Zhao terus menyelidiki dengan ragu. Tentu saja tidak. Zuan tidak akan mengakuinya bahkan jika dia memiliki hubungan dengan mereka, meskipun dia benar-benar tidak melakukan apa-apa lagi dengan mereka. Saat itulah Chu Huan Zhao menghela nafas lega. Pada saat perhatiannya kembali ke meja, setengah dari hidangan yang disajikan telah dibersihkan. Dia segera meraih sumpitnya dengan gelisah saat dia berseru, apakah kamu babi? Tinggalkan beberapa untukku. Petik 2. Zuan sedikit terkejut. Sebagai nona muda dari klan bangsawan, tentunya kamu sudah puas dengan hidangan seperti itu. Chu Huan Zhao mengisi penuh pipinya saat dia menjawab, Ibuku sangat ketat padaku. Dia hampir tidak memberi saya uang saku, dan hidangan ini mahal. Saya tidak tahan menghabiskan uang saya untuk mereka pada kesempatan normal. Petik 2. Au, sungguh menyedihkan. Ayo, Anda harus memiliki lebih banyak. Zuan mengambil sepotong daging dan menaruhnya di mangkuknya karena simpati. Terima kasih, kakak Ipar. Tepat setelah Chu Huan Zhao mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Wiat, akulah yang menghabiskan uang di sini. Mengapa saya berterima kasih untuk itu? Berhenti menaruh makanan di mangkukku. Anda mendapatkan air liur dari makanan saya. Petik 2. Tapi sepertinya itu tidak mengurangi makanmu sama sekali. Setelah mereka berdua kenyang, Zuan tiba-tiba bertanya, Huan Zhao, bagaimana menurutmu tentang aku? Chu Huan Zhao terkejut sesaat sebelum menjawab tanpa sadar, meskipun kamu sedikit penuh kebencian, sedikit mesum, dan sedikit lemah, kamu masih sulit dilewati sebagai manusia. Petik 2. Chu sebuah memutar matanya. Apakah Anda memuji saya atau mengkritik saya di sini? Lalu, menurutmu siapa di Manor yang tidak ingin aku menjadi saudara Iparmu? Chu Huan Zhao memiliki kepribadian yang lugas, jadi alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan kecerdasan darinya untuk mencari tahu siapa di dunia yang keluar untuk hidupnya. Chu Huan Zhao tertawa terbahak-bahak, geli dengan pertanyaan itu. Ada terlalu banyak orang untuk disebutkan. Zuan menahan keinginannya untuk memukulnya dan berkata, saya mengacu pada mereka yang membenci saya sampai pada titik bahwa mereka keluar untuk hidup saya. Petik 2. Chu Huan Zhao berpikir keras. Saat Zuan berpikir bahwa dia telah memikirkan seseorang, dia tiba-tiba berkata, masih banyak orang. Zuan tercengang. Tidak mungkin gadis konyol ini berbohong, yang hanya menunjukkan betapa bencinya pemilik asli tubuh itu. Untuk berpikir bahwa akan ada begitu banyak orang di klan Chu yang keluar untuk hidupnya. Bagaimana dengan kakak perempuanmu? Zuan menatap mata Chu Huan Zhao tanpa berkedip, sepertinya mencoba mengintip melalui matanya untuk melihat ke dalam pikirannya. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Cu Cuyan keluar untuk hidupnya, tetap tidak dapat disangkal bahwa Snow adalah pelayan pribadinya. Tanpa izinnya, kecil kemungkinan Snow berani bertindak begitu berani. Kakak perempuan saya, Chu Huan Zhao bingung. Mengapa dia ingin mengambil nyawamu? Bukankah kamu mengatakan bahwa ada banyak orang di Manor yang keluar untuk hidupku? Bukankah kakak perempuanmu salah satu dari mereka juga? Zuan bertanya. Chu Huan Zhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, kamu adalah pengantin pria yang dipilih secara pribadi oleh kakak perempuanku. Anda harus tahu bahwa orang tua saya telah memilih daftar panjang pria muda yang luar biasa untuk dipilih oleh kakak perempuan saya, tetapi dia bahkan tidak melirik mereka sedikitpun. Pada akhirnya, dia memilih. Batuk-batuk, maksudku pria sepertimu. Ada banyak orang yang mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa dia sedang merusak masa depannya sendiri. Namun, dia berkata bahwa dia tidak akan menikahi siapapun selain Anda. Bahkan sampai hari ini, saya tidak tahu apa yang dia lihat di dunia ini dalam diri Anda. Petik 2 Dia dinilai Zhu sebuah dari kepala sampai kaki dengan tatapan jijik di wajahnya saat ia mengucapkan kata-kata. Hei hei hei, kamu menyakiti perasaanku di sini. Zhu An berpikir keras. Dia telah mendengar tentang ini dari Cheng Shuping sebelumnya, dan Chu Huan Zhao hanya menegaskan kembali masalah tersebut. Dari penampilannya saat ini, tampaknya satu-satunya di Manor yang tidak mungkin menjadi pelakunya adalah cucu Yan. Tiba-tiba, matanya tertuju pada gadis itu, yang melahap makanannya di hadapannya, dan dia menelan kata-katanya kembali. Tidak, itu tidak benar. Orang yang paling tidak mungkin membunuhku di Manor adalah gadis ini, diikuti oleh cucu Yan. Apa yang kakak perempuanmu hadapi saat ini? Zhu An bertanya. Tidak tahu? Jawab Chu Huan Zhao sambil terus menikmati makanan lezat di hadapannya. Zhu An mengerutkan kening karena kesal. Kamu adalah adik perempuannya, kenapa kamu tidak tahu? Chu Huan Zhao tanpa ragu membantah kata-kata itu, dan kamu suaminya, jadi kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Saya tidak terlibat dengan apapun yang terjadi di rumah. Petik 2. Makan, 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 yang kamu tahu hanyalah makan. Meskipun rakus, sepertinya dada Anda tidak membesar sama sekali. Zhu An memandangi dadanya yang rata sambil bertanya-tanya, mereka lahir dari ibu yang sama, jadi mengapa ada perbedaan besar di antara mereka berdua? Tahan di sana, maksud kamu apa? Chu Huan Zhao baru saja selesai makan ketika dia memperhatikan tatapannya, dan dia segera terbang ke dalam keadaan marah. Anda berhasil menguasai Chu Huan Zhao untuk plus 666 rage. Zhu An merasa geli, dia tidak berharap dia begitu sensitif tentang dadanya sendiri. Karena itu, dia tidak ingin membuatnya marah saat ini, jadi dia berkata, saya mengatakan bahwa Anda harus memperhatikan penampilan Anda sendiri. Anda setidaknya harus menyekam mulut Anda setelah makan. Petik 2. Saat ia berbicara, ia mengulurkan tangan untuk memilih dari sebutir menempel beras ke sudut bibirnya. Tindakannya menyebabkan wajah Chu Huan Zhao menjadi sangat merah. Hei, pernahkah kamu mendengar bahwa pria dan wanita tidak pantas melakukan kontak intim? Anda tidak mungkin membawa pikiran tidak bermoral seperti itu ke arah saya, bukan? Petik 2. Zhu An mendecahkan lidahnya karena kesal. Hanya pada saat seperti inilah kau menganggap dirimu sebagai wanita. Huh. Chu Huan Zhao tertegun sejenak sebelum menganggup dalam kebingungan, itu juga benar. Dari nadanya, sepertinya dia sudah menyerah untuk berpikir lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!